...penting bagi Luke Owanazoa dan juga Pierre Njangka saling melakukan covering di belakang. Memang masih belum bisa bermain Sean Rooney, namun harus diingat ada Budi Sudarsono dan juga James Koko Lomel. Kedua pemain yang memang terkenal sangat agresif dan kencang. Lempar ke dalam bagi tim persis sama Rina, Jerry Bona Carpe kali ini. Mendapatkan kawalan dari Benny dan juga Mio Dadic. Sentuhan terakhir nampaknya oleh Jerry Carpe. Dihalau tadi oleh Pierre Njangka. Duel udara. Belum langsung diamankan oleh Purwaka. Fahrudin. Masih belum bisa mengembangkan permainan passing game mereka di alterasi luarjo dengan pressing yang sangat tinggi daripada pemain persis sama Rina. Nah, inilah dia janji dari Misha Radovic nampaknya menjadi kenyataan di 4 menit pertama. Ya, bagi Misha Radovic sangat penting timnya segera bangkit ya setelah dua kali mengalami kekalahan. Dan juga kekalahan di mana persis sama Rina tidak mampu menghasilkan satu gol pun. Sebuah hasil yang sebenarnya tidak merefleksikan persis sama Rina di putaran pertama. Di mana kadang kalah persis sama kalah tetapi ada saja satu gol yang bisa mereka hasilkan di pertandingan tersebut. Karena memang kualitas ini depan yang dihuni oleh El Loco Gonzales dan Yonky Aribao ditambah oleh Jerry Carpe. Kali ini melebar menuju kaki Serial Lopicic. Melewati dengan baik kawalan dari pemain belakang Waloyo tadi. Persis sama Rina coba membangun serangan. Peluang bagi Jerry Boy Macarpe. Mencoba memberikan feeding menuju El Loco Gonzales tadi. Yang bergerak menuju posisi sentral di kontak penalti. Namun nampaknya Jerry Boy Macarpe sudah dalam posisi offside terlebih dahulu. Atau ada pelanggaran? Ya, sebuah dorongan minimal tadi terhadap Purwaka Yudi nampaknya. James Cocolomel. Beni Wah Yudi. Si James Cocolomel. Sangat baik. Kita lihat skill set dari seorang James Cocolomel dengan sebuah chip langsung. Sebuah peluang berbahaya kali ini. Tembakan langsung side netting tadi. Sayang sekali. Sebuah peluang bagi Sugiharto untuk membuka akaun dari Delta Sidoarjo pada malam hari ini masih gagal. Ya, sebuah bukti keganasan dari James Cocolomel. Sudah mampu melakukan trik individu. Kemudian juga memberikan lock ball pass yang begitu baik kepada Sugiharto. Sayang bagi Sugiharto sebenarnya ada opsi untuk kembali melakukan umpan tarik kepada Budi Sudarsono. Meskipun memang peluangnya untuk melakukan syuting juga sangat terbuka. Ya, usah ya. Tidak mengenai target yang memang seharusnya bisa dilakukan oleh Sugiharto. Sebuah kesempatan emas bagi Deltras. Serangan balik kilat tadi. Masih gagal dan dapat diantisipasi lini pertahanan Delta Sidoarjo. Stretchko Mitrovic. Sugiharto berikan kepada James Cocolomel lagi-lagi dengan sangat brilian James Cocolomel melewati kawalan para pemain Persisam Samarinda. Berikan seluruh umpan kali ini. Melebar kepada Fahrudin. Deltras Sidoarjo mencoba langsung membuka kunci pertahanan dari Persisam Samarinda. Skip dari seorang Benny Wahyudi. Sangat baik memasuki kotak penalti kali ini Benny Wahyudi. Mendapatkan beberapa opsi melebar Benny Wahyudi. Pemberikan ujian tembakan langsung. Tipis saja tadi berada di samping. Kiri gawang dari Agung. Prasetyo akselerasi masuk dari seorang Benny Wahyudi. Ada sebuah kekhawatiran yang muncul di lini pertahanan Persisam Putra Samarinda. Dimana seorang pemain Deltras Sidoarjo menarik begitu banyak perhatian dari Pierre Njangka dan rekan-rekannya di belakang. Dan hampir diakhiri dengan sebuah gol. Inilah yang seringkali menjadi titik lemah dari Persisam Putra Samarinda. Dimana meskipun sudah ada Pierre Njangka dan juga Luke Owanazoa yang memang terlihat begitu kekar di belakang. Namun permainan yang belum stabil. Kadangkala bisa membuat lini pertahanan kecolongan. Ditambah lagi dengan lini depan yang masih kurang tajam. Meskipun sudah hadir Christian Eloko, Gonzales, Yongki dan juga Jerry Carpe secara bersamaan di pertandingan ini. James Koko Lomel kali ini coba melewati Luke Owanazoa. Luar biasa James Koko Lomel. Lagi-lagi berupaya mencari peluang tadi James Koko Lomel di dalam kotak penalti Persisam Samarinda. Namun upayanya masih terlalu dekat kepada penjaga Wang Agung Prasetyo. Jika kita menghitung waktu yang berlalu, 90 detik persisnya dimana ada dua peluang. Dalam 90 detik yang terjadi bagi Delta Sidoarjo dimana kedua peluang tersebut justru diciptakan karena memang aksi individu pertama dari James Koko kemudian juga ada Benny Wahyudi. Tentu saja meningkatkan alarm ataupun tanda sinyal bahaya bagi Misha Radowicz. Dimana seharusnya bisa ada langkah-langkah yang membuat lini pertahanan lebih waspada lagi. Dan seakan ingin menjawab tantangan dari Delta Sidoarjo, Persud Mahakam langsung berupaya melakukan sebuah serangan tadi. Dan nampaknya Mio Dadic dianggap melakukan sebuah pelanggaran terhadap Istiantono. Lagi pergerakan dari posisi wingback overlapping yang dilakukan oleh Istiantono kerap kali menyulitkan konsentrasi para centerback dari Delta Sidoarjo. Peran Istiantono memang sangat ideal untuk melakukan overlapping dan ini memang terlihat Mio Dadic sebenarnya tidak melakukan pelanggaran tetapi memang ada benturan yang terjadi dengan Istiantono. Dimana Istiantono ada niat untuk menyodorkan umpan ke tengah namun terjadi benturan dengan Mio Dadic. Sebuah benturan 50-50 yang ada kemungkinan juga bagi waspik untuk tidak memberikan tenangan bebas. Namun waspik Oki Dupitra berpendirian memberikan sebuah free kick. Dalam posisi seperti ini desainnya pemain yang dalam keadaan menyerang nampaknya menjadikan keunggulan karena adanya hadangan dengan kaki terbuka dari Mio Dadic. Mengenai bagian metatarsal dari kaki Istiantono. Menarakan Istiantono pemain veterani dapat kembali beraksi dan ini dia sebuah upaya. Seloran dari Deni Wahmini tadi dengan anselerasi yang luar biasa begitu menyedihkan ini pertahanan persisat samarinda. Di sisi lainnya, pesawat Mahakam walaupun tertekan, memiliki buang untuk mengejutkan Delta Mane yang memenuhi stadion dua orang Delta. Karena kita tahu serian Lopicic memiliki tembakan kaki kanan yang begitu akurat. Apakah syuting langsung atau lebih memilih untuk menjadikan umpan menuju tiang jauh? Di mana ada satu, dua, tiga pemain termasuk El Loco Gonzalez di sana. Yang siap menemukan umpan dari Lopicic. Bahkan ada dua pemain sekarang bergerak masuk serian Lopicic. Menuju tiang dekat diamankan oleh Svenskog Mitrovic. Kembali Lopicic. Tidakkan bola menuju kontak penalti. Kontrol dari Yongkian perencermat tadi. Lansini Konek. Mengamankan defensif langsung terlalu luar biasa. Kedua tim sulit berganti melangkau tirangan. Ditunjukkan 10 menit pertama. Duel panas Indonesia Super League malam hari ini. Jadi bola karte. Pelanggaran dari Dino Dadis yang harus berhati-hati. Terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu terjadi. Yang menuju kesabaran Oki Wiputra. Untuk tidak menarik kartu guling dari Sakino tentunya. Lopicic. Setelah terlipas kepada Yongkia Aribowo. Kembali sebelum Wantu El Loko. Tembakan langsung. Pincang, deras. Namun masih meninggi di atas jawab Wahyu ini. Ya, sebuah kesempatan yang memang sangat diinginkan oleh El Loko. Kesempatan terbuka. Wantu dengan Yongkia Aribowo. Terlalu keras. Sehingga memang tidak bisa memaksa Wahyu ini untuk melakukan penyelamatan. Sebuah peluang yang memang sangat sulit untuk didapatkan. Kesempatan El Loko Gonzales di setiap pertandingan persisong Putra Samarinda. Bukan hanya menjadi pusat perhatian. Namun karena memang ia selalu saja mencari space-space yang terbuka. Luang pertama bagi El Loko. Dan tentunya harus lebih terbanyak lagi. Kombinasi 1-2 dengan Yongkia Aribowo seperti tadi. Yang menjadi kegemaran seorang El Loko. Di sekitar kotak penalti tim lawan tentunya. Melebar, menuju sisi sebelah kanan perlahan persisong Samarinda. Walunya pendek pada stress group Mitrovic. Purwaka Yudi kali ini. Langsung pilihkan upan jauh. Onside nama Fahriudi. Namun terlalu panjang tadi. Upan yang diberikan oleh Purwaka. Pemain yang baru saja sembuh dari 2. Satu cedera dan satu sakit. Binder. Pengalaman sakit. Ivers dan juga masalah pada hamstringnya. Purwaka Yudi juga pemain yang memiliki kapasitas bermain di 2 posisi. Bukan hanya di lini belakang. Namun bisa juga bertindak sebagai pemain jangkar di lini tengah. Yang jangka kali ini. Pagi jauh ke depan. Memaksudkan kepada Christian Gonzalez. Lebih dekat. Dari pernamatan Purwaka Yudi. Pernah bermain bersama tentunya di Arema Indonesia. Yang jangka dan Purwaka. Kembali kecepatan dari Sugiharto. Memiliki dengan M. Roby untuk melejar. Namun kita lihat. Luar biasa. Sebuah tackling yang mengamankan bola dari M. Roby. Pelanggaran dan kartu gunung oleh Oki Gwiputra tadi mengambil keputusan yang sangat cepat. Kalau saya pikir Roby memenangkan bola dengan fair tadi. Ya sebenarnya pelanggaran yang dilakukan M. Roby sangat berbahaya. Karena memang Sugiharto berada pada posisi akselerasi dan menuju. Bilih pertahanan dari persisam Putra Samarinda. Dan kita melihat ada kaki dari M. Roby yang tertinggal dalam melakukan tackling. Itu yang bisa jadi membuat wasit Oki Gwiputra. Menganggap sebuah pelanggaran yang berakibat kartu gunung. Peluang pertama bagi dia atras. Yang mereka coba eksekusi dari sebuah tenangan bebas. Dan sang eksekutor nampaknya Stresko Blitrovic. Kemain asal Australia. Yang memiliki kemampuan teknik yang sangat terlakukan dari sentis. Seperti ini. Ada James Coco. Yang berdebat dengan Luke Oanazowa. Mio Dadic sebagai sebuah alternatif. Di tiang jauh nampaknya merebatkan posisi untuk melakukan heading. Momen yang sangat penting bagi persisamu. Tidak kecolongan gol awal. Stresko Blitrovic. Mudah. Dan tidak ada masalah bagi Agung. Mengantisipasi pergerakan bola. Empat dari Stresko Blitrovic tadi. Kita lihat sangat cantik permainan dari Gubis Bersono. Namun ada hadangan dari Kisdi Antono. Budi bermain dengan feeling dan juga naluri yang sangat tinggi. Sebagai pemain yang paling berpengalaman. Tentunya ia menjadi role model bagi para pemain Deltas FC lainnya. Sehingga setiap kali Budi menguasai bola. Sangat penting bagi dirinya juga untuk bisa memberikan aksi ataupun kontribusi yang sangat positif. Sebuah serangan balik cuma dibangun. M. Roby melebar kepada Lofi Cic kali ini. Umpan Lofi Cic. Uff. Mudah dibaca dengan polko. Tidak ada yang menawan dari Purwaka. Ini dia kelebihan dari Purwaka. Langsung melakukan asurasi namun lambaknya. Roby. Sama sekali tidak ingin memainkan bola seorang stretchman Mitrovic. Sangat mengejutkan apa yang dilakukan tadi dan sangat berbahaya bagi Roby tentunya. Sangat beruntung juga bagi Mitrovic yang hanya mendapatkan kartu kuning. Melihat pelanggaran yang terjadi di mana terlihat ia tidak memiliki niat untuk menguasai bola. Dan langsung menerjang engkel dari M. Roby. Ada permohonan maaf tadi dari Mitrovic. Namun nampaknya Roby tidak puas dengan apa yang dilakukan pemain asal Australia ini. Dan kita harapkan binder taping dari engkel Roby cukup kuat untuk menahan tadi adanya tackling yang sangat berbahaya. Dan tackling yang bisa saja mengakhiri pertandingan bagi M. Roby. Langsung berdiri dan mengamati situasi Misha Radovich. Melihat salah satu penggawal ini pertahanannya. M. Roby harus nampaknya mendapatkan bantuan ekstra dari tim. Menis, persisat Samarinda masih terpincang sebenarnya. Menis masih menyimpan seorang geoposidik dan juga superior. Menis, persisat Samarinda masih terpincang sebuah opsi bagi Misha apabila Roby tidak mampu melanjutkan pertandingan. 17 menit berlalu begitu cepat. Malam yang sangat indah di kota Sidoarjo. Malam hari ini menyaksikan partai yang sangat menarik. Dua tim dengan kemampuan, skill ini, dan juga teman-teman tim yang sangat menarik. Memberikan sehubungan api. Budi Sudarsono luar biasa. Budi Sudarsono! Upaya spektakuler dan ketenangan dari seorang pemain federaan ditujukan lagi-lagi sang piton. Namun kita lihat kaliber dari penyelamatan agung. Terasuk yang luar biasa membaca arah bola dari Budi Sudarsono. Ini pure ketenangan dari Budi Sudarsono yang terlihat tidak gugup pada saat mendapatkan kesempatan. Dan pemikiran yang baik untuk melop bola melewati agung Krasetio. Lagi-lagi agung memiliki daya visi yang begitu baik masih bisa menyelamatkan gawangnya. Siapa kau jok Fahrildin? Lagi-lagi penyelamatan gemilang diberikan oleh agung Krasetio yang nampaknya ingin membangunkan defensive line Persisam yang dengan begitu lepasnya memberikan peluang bagi Lan Sine Kone tandukan pajam tadi. Sebenarnya terlihat sedikit kekurangan dari dunia pertahanan Persisam adalah karena mereka lebih banyak mengamati bola dan tidak mengawasi gerak-gerak para pemain Delras. Kembali semua peluang dan lebih halal tadi. Roby nampaknya sudah kembali. Teruangkan Yudi. Delras. Berupaya mengurunkan Yudi dan nampaknya. Kembali dari posisi offside Budi Sudarsono. Di sisi farside tadi langsung diangkat bendera oleh asisten wasit. Berkat pengalamannya Budi memang bermain dengan teknik tinggi di pertandingan ini. Tidak banyak memang menguasai bola namun setiap kali. Yang mendapatkan umpan selalu terlihat sangat berbahaya bagi lini pertahanan Persisam Putra Samarinda. Efektivitas yang menjadi kata kunci bagi permainan Budi Sudarsono. Dan nampaknya juga mengejutkan Blitz Sardigan karena faktor ketahanan fisik yang luar biasa. Bisa bermain penuh menghadapi Mitra Kikar padahal sudah tidak bermain sepanjang 4 bulan. Karena masalah cikiranya yang sangat serius. Dan tentunya ini menjadi contoh bagi para pemain muda Deltas 2 aja. Bagaimana Budi Sudarsono memberikan seluruh kemampuannya. Untuk mencoba memperbaiki dan mendongkrak posisi Deltas kelas main sementara Indonesia Super League. Pelanggaran tadi nampaknya. Oh lepar ke dalam. Bukan sebuah pelanggaran terhadap Akbar Rashid oleh Peluaka. Jadi angka. Kembali Akbar Rashid kali ini. Mencoba membangun serangan dengan umpan jauh tadi. Bol Makarpe. Berdua dengan Mio Dadic. Jerry Bol Makarpe! Lagi sebuah peluang tadi. Walaupun tembakan dari Jerry Bol Makarpe belum sempurna. Ya ini pemikiran yang baik dari Jerry. Terus memberikan tekanan kepada Mio Dadic. Dan berhasil mengecoh Mio Dadic menaruhi sebuah gerakan individu. Namun hasil akhir yang sangat mengecewakan. Karena tidak mampu Jerry mengeksekusi. Bukan tanpa peluang Persisar Sambarina. Sudah mendapatkan dua peluang terbaik dari kaki El Loco. Dan juga sentuhan kaki kiri Jerry Bol Makarpe tadi. Yongki. Terbaca dari upaya Yongki. Play on. Keuntungan bagi Persisar Sambarina. Dia seanggak kepada Akbar Rashid kali ini. Mencoba mengendalikan tempo permainan Persisar Sambarina. Dan dari umpan kaki kiri kali ini. Dia seanggak mudah dan dapat digapai. Wahyuni. Penjaga gawang di Altras Ido Warjo. Lansi Rekone. Mantan penggawa andalan dari klub Raksasa Raja Kasablanca. Yang kali ini berlaga. Pembela di Altras Ido Warjo. Beni Wahyuni. Seperti biasa langsung membutuhkan beberapa rugi nambung. Sayang sekali. Sebenarnya dari segi kerja sama tim. Altras memang terlihat lebih unggul. Dibandingkan Persisar Putra Samarinda di menit-menit awal pertandingan ini. Bukan hanya peran Budi Sudarsono. Namun peran dari Benny Wahyuni juga sangat penting. Terhadap skema permainan kolektif. Yang coba diterapkan oleh pelatih Blitz Taragan. Dan kita juga ingat ketika menghadapi Mitra Kukar. Altras Ido Warjo. Walaupun pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Mereka mampu menciptakan 14 hingga 15 kekuang. Shot on goal. Namun tidak satu pun berbuah goal. Ini mengurutkan bahwa daya kreativitas tim ini sudah menanjak. Namun finishing touch yang masih di dalam ruang. Ruang terbuka bagi serian Lopecic. Fenomena. Nah, sebuah strike yang langsung membungkang. Gelora Delta Sido Warjo. Ilah dia kualitas. Serian Lopecic 0-1. Persisar Putra Samarinda. Ya, peluang demi peluang yang hadir bagi Persisar memang tidak begitu banyak dibandingkan oleh Deltras FC. Namun eksekusi akhir yang memang sangat dibutuhkan. Itulah yang dilakukan oleh Serdan Lopecic. Pemain yang memang kerap kali bertindak sebagai playmaker bagi Persisar. Tidak ada tekanan berarti yang diberikan dari lini pertahanan Deltras. Terhadap dirinya. Kita saksikan lagi. Sama sekali tidak ada covering yang dilakukan dan membiarkan. Serdan Lopecic mengambil ancang-ancang. Boom! Kita lihat sebuah bom yang bersarang justru digawang dari Wahyudi. Mengagetkan tentunya kubu dari Deltras FC Sido Warjo. Dimana sebenarnya mereka yang lebih banyak menguasai pertandingan. Dan kredit kepada El Loco Gonzalez yang menarik perhatian dari bag kiri Waluyo tadi. Memberikan space pada seri El Lopecic dan reaksi dari Banks Persisar menampaknya sangat yakin. Go Lopecic mampu menaikkan percaya diri mereka dalam partai Owe kali ini. Keunggulan 1-0 target yang sangat ingin dicapai oleh Misha Radovic dalam pembukaan 23 menit pertama dan terlepas El Loco. Oh, sangat tipis tadi. Sangat tipis El Loco Gonzalez dalam posisi offside. Walaupun tidak mencetak gol pertama namun peran dari El Loco ya tipis sekali. Ya, sedikit. Ya, hanya sedikit saja terperangkap offside El Loco. Betul. Dan memang keputusan yang benar dari jari untuk langsung menyodorkan umpan kepada El Loco Gonzalez. Setelah unggul 1-0, kali ini justru tanggung jawab diberikan kepada lini pertahanan dari Persisar Putra Samarinda. Di mana mereka tentunya harus berfokus 100% untuk bisa menghadang serangan demi serangan yang terus dibangun oleh kubu Deltras FC Sidoarga. Blitz Tarigan cukup khawatir walaupun timnya berdapatkan beberapa peluang di depan gawang agung prasetnya. Ya, dan dari segi ball possession memang Deltras lebih unggul dibandingkan Persisar. Sebuah kelemahan ataupun kekurangan yang ditunjukkan oleh lini pertahanan Deltras FC Sidoarga yang tidak mampu menekan Sredan Lopicic. Ataupun lebih terfokus kepada El Loco Gonzalez dan juga Jerry Carpe, mengharapkan Lopicic sebenarnya memberikan umpan kepada salah satu penyerang tersebut. Dan silikonnya tadi terlibat perdebatan sengit nabdaknya. Landang bertahan asal Pantai Gari. Cukup mengejutkan Persisar Samarinda unggul terlebih dahulu melalui upaya luar biasa dari serial Lopicic tadi. Topolomel bukan sebuah pelanggaran dari Akbar Rashid. Play on menurut wasit Okili Putra. Sangat cepat Stresko Mikrovic harus berhati-hati untuk menjaga agresivitas permainannya karena sudah mengatangi kartu kuning. Pemain yang memang harus bermain sangat tenang di bingung belakang. Karena memang terlihat bahwa hanya kedua pemain ini yang terfokus pada lini pertahanan. Sedangkan para pemain Deltra selain lebih banyak mengikuti alur serangan untuk bisa menyamakan pendudukan. Dewa ini bersama dengan Mitrovic, Fahruddin kali ini sebuah terupas. Juri Sverson yang dituju kembali. Sangat baik coverage dari seorang Agung Prasepio, penjagaan Persisar Samarinda. Kerap kali menjadi super untuk mengamankan jawangnya sendiri. Benny Wahyudi, cermat tadi. Ada sebuah tackling dari Dias Angga yang nampaknya sebuah pelanggaran. Kita lihat bagaimana Benny yang memang sangat aktif untuk mendukung serangan. Jelas sekali diterjang oleh Dias Angga Putra. Sebuah peluang dari setis harus benar-benar dimanfaatkan oleh Punggawa The Lobster tentunya untuk mengejar ketertunjalan satu gol. Dari tim tamu Persisar Samarinda harus menjaga fokus dan konsentrasi mereka. Agung Prasepio selalu berbicara dengan para pemain bertahan. Ya, ini juga keputusan yang baik di mana Kone diberikan tanggung jawab untuk tenangan bebas ini. Memang posisi yang baik bagi pemain yang bisa melakukan eksekusi dengan kaki kiri. Kone set up kali ini. Fahrunin masih dapat dihalau tadi oleh lini pertahanan. Persisahan praktis tidak menyisahkan satu pemain putih. Makan langsung dari jarak jauh tadi. Coba dilepaskan tidak berbahaya dari Waluyo. Salah seorang pemain yang juga berperan dalam terciptanya gol bagi Serian Lopicis tadi. Gimana dia tidak bisa menutup ruang bagi Serian karena harus menghalau laju yang sangat cerdik dari El Loco Gonzales. Senjata Cipkala gol pemuka yang sejauh ini menjadi pemisah ke-21-an. 0-1 persisahan Samarinda undur memasuki menit ke-28. Keputusan yang dilakukan oleh Serian Lopicis juga akan sangat bermanfaat apabila para pemain persisahan putra Samarinda lainnya juga mampu mengikutinya. Karena memang terlihat bahwa setiap kali ada bola yang coba diluncurkan ke lini depan. Selalu saja umpan diberikan kepada El Loco ataupun Yonki. Padahal masih ada peluang untuk melakukan syuting seperti apa yang dilakukan oleh Serian Lopicis yang menghasilkan gol bagi Persisahan Putra Samarinda. James Kocolomel lagi sangat licin dan begitu baik. Lepaskan diri dari kawalan para pemain pertahanan dan kali ini Sudiarto. Coba lakukan umpan cutback menutupi Tizia Serta dinamun dapat terbaca maksud dari Sudiarto oleh Istiantono. Kembali Persisahan Samarinda mencoba merangkai serangan Lopicis-El Loco Gonzales. Dua pemain yang memiliki peran yang begitu penting di balap pertama ini. Sehingga Persisahan unggul dengan satu gol. Kembali Lopicis. Pemain asal Montenegro. El Loco Gonzales. Terlepas Jerry Boma Carpe. Oh, lagi-lagi. Sebuah peluang terbuka dan begitu mudahnya binder. Jerry Boma Carpe untuk melepaskan ancaman tembakan kencang menuju galau dari wakil ini tadi. Ya, kesulitan tentunya terlihat di kubu Deltras FC Sidoarjo. Dimana mereka juga dituntut untuk menyamakan kedudukan. Sehingga Lili Belakang yang sebelumnya bermain begitu disiplin. Terlihat kocar-kacir dengan serangan balik yang terus dibangun oleh Lopicis dan El Loco Gonzales. Dimana imbasnya Jerry Carpe mendapatkan sebuah peluang yang begitu baik untuk mencetak gol kedua bagi Persisahan. Sayang tidak mampu mencetak gol karena memang mengenai pemain Deltras Sidoarjo. Empat semak pojok Lopicis tadi dapat diamankan oleh Nyo Dadic. Bola berdasarkan penguasaan. Di Riyangka. Sebuah crossing. Menuju tiap yang jauh. Ada Jerry Boma Carpe menguasai bola. Empat penting kepada Lopicis. Dua pemain untuk kepergerakan dari Lopicis. Lagi-lagi. Tidak Yongki Arribowo. Luar biasa Yongki melewati dua-tidak pemain Yogyari Bongo. Sayang sekali. Mencoba melakukan set-up tadi. Sayang sekali. Lansir Eko ini lebih dekat untuk mengamankan lini pertahanan Deltras Sidoarjo. Permainan Deltras sangat berbeda setelah mereka kemasukan satu gol. Dimana terlihat ini pertahanan kurang disiplin. Dan begitu bebasnya Jerry dan juga El Loco. Nah kita lihat kembali James Koko Lomel. Offside tadi terlalu lama. Sebuah umpan diberikan menuju James Koko yang sudah melakukan dua pergerakan tadi. Menuju lini pertahanan dari Persis Amsamarinda. Ini dia tayangan ulang. Sebuah umpan dari Fahruddin yang sedikit mendelay tadi. Sehingga James Koko sudah bergerak dalam posisi offside. Deltras harus lebih banyak melakukan umpan-umpan trupas penek menuju Budi maupun Fahruddin tentunya. Dan juga Sudiarto karena kita lihat dua center back. Luke Oanazoa dan juga Pierre Yanta tidak memiliki speed yang menempuni. Dindar untuk menutup pergerakan para pemain. Deltras Sidoarjo. Jadi Boba Karte. Kembali melewati BNI. Umpan tadi dapat diamankan. Sudiarto nampaknya. Biasa enggak. Mendapatkan kawalan ketat dari James Koko Lomelan, Sineko ini. Sresko Mitrovic. Melebar kali ini Sudiarto dengan kontrol data. Coba menawal dari Robi. Namun lagi-lagi pengalaman dari Robi. Dua hari yang cembal melakukan oleh Sudiarto dengan baik. Sebelumnya memang M. Robi terus-menerus kesulitan untuk mengawal Sudiarto. Namun di kesempatan kali ini terlihat M. Robi sangat hati-hati. Dan terus menempati posisi tidak melakukan overlapping. Kembali sebuah upaya yang gagal dari The Loftzer. Lalu kaki teruak Ayu di tadi. Yang mencoba memberikan umpan kepada Sudiarto. Peran yang tidak mudah dijalankan oleh Sudiarto. Mengantikan posisi dari Sean Bruni. Tampil sangat menghilang. Agung Prasetyo. Di awal bawah pertama ini. Duel udara Purwaka dibuatkan oleh Eloko. Dan kembali terlepas kali ini Yonki. Dan coba memberikan umpan kepada Eloko tadi. Sayang sekali. Namun kembali peluang. Serian Lopicic. Coba melewati kawan Purwaka Yudi. Serian Lopicic. Upat terbuka. Jeri Karpe. Sayang sekali dengan pendapatan yang luar biasa tadi. Masih belum mampu membuat persisap unggul 2-0. Kembali peluang dan semua tembakan. Yonki nampaknya. Membentur salah seorang pemain. Tepat di depan gawang Wahyudi. Clean handball dari Yonki. Menarik untuk melihat tayangan ulang tentunya. Wasit Oki Bu Putra tidak sama sekali tertarik untuk memberikan tembakan penalti bagi persisap. Drama yang luar biasa minder dari tim tamu persisap yang memang tampil sangat agresif. Di babak pertama malam hari ini. Kembali peluang dari kaki Lopicic. Men-heading Eloko. Peninggi di atas gawang Wahyudi. Tampak malam hari ini kita melihat Eloko Gonzales yang baru yang kerap kali bergerak mencari ruang. Ya, lagi-lagi ada andil dari Seredan Lopicic. Di sini untuk memberikan umpan yang sangat akurat bagi Jerry Karpe. Dan sayang sekali Jerry di sini terlihat sedikit terlambat. Untuk bisa melakukan eksekusi mungkin mengira karena gawang yang sudah kosong. Sehingga melakukan syuting yang lemah. Masih mampu untuk dihalau. Wahyudi. Penjelamatan gue bilang tadi penjagaung Wahyudi tadi. Jerry Karpe. Reflected. Dan nampaknya berbuah sepak pojok bagi persisap. Sabar indah. Mungkin ini untuk kali pertama kita melihat Jerry Burma, Karpe dan juga Eloko Gonzales. Berkerjasama dengan sangat baik. Menggawang lumi depan. Dan persisap sambar indah kerap kali bergantian mencari ruang. Untuk menembak dan memberikan ancaman terhadap gawang Wahyudi. Tidak lepas juga dari peran pemain asal Montenegro. Serial Lopicic. Yang dalam penampilan ke-19 ya. Mampu akhirnya menciptakan gol pertamanya di Indonesia Super League. Umpan kalian dari Lopicic. Tunjuan yang sangat baik dari Wahyudi. Mengamankan gawangnya tadi. Piyaryanka. Datang membantu Izdi Antonen. Namun Piyaryanka membeli opsi. Memberikan umpan kepada Robi. Lina Flank. Kesisi sebelah kiri kali ini. Lopicic menjadi Boy Makarpe. Semua back heel encerpah tadi. Mengibatkan kembali sepak pojok bagi persisap mahakam. Peran dari Lopicic memang sangat berpengaruh terhadap permainan dari Persisam malam hari ini. Dimana Lopicic bermain sebagai free roll. Tidak terpaku pada satu piastisi. Bukan hanya bermain menyisir sektor sebelah kiri pertahanan dari Deltras. Namun juga sektor sebelah kanan. Tidak diamankan tadi. Oleh Walu. Teruakannya. Pencual ke depan. Melihat pergunakan dari Bungunya. Melayu lagi sangat cepat. Akbar Hasil tadi. Terlihat dari penguangan. Tidak offside Lopo. Cek yang sangat baik. Lopo Consales. Terlihat bernafsu untuk menghasilkan sebuah golnya Lopo. Sehingga ia berkeputusan untuk melakukan shooting dari jarak yang... Dan posisi yang sebenarnya sangat sulit. Dimana ada juga peluang bagi dirinya untuk memberikan umpan. Kepada Jerry Karpet pun Yongki Aribowo yang sudah melakukan aksinerasi ke dalam kotak penalti. Sepuluh gol sudah diciptakan oleh Lopo Consales Lampo. Terakhir gol tercipta pada bulan Maret menghadapi sebuah golnya. Tentunya sudah cukup lama. Waktu bagi Lopo yang nampaknya sudah sangat haus. Kita pindahkan gol kembali. Dan baru saja kita melihat sebuah pelanggaran dari kawan lama nampaknya. Yang melakukan dorongan terhadap buru akah. Apa yang dilakukan Yongki sebenarnya memang sangat dibutuhkan oleh Persisam. Paling tidak memutus alur serangan dari Deltrasepsi Sidoarjo. Dan membuat mereka sedikit hilang konsentrasi. Dimana sebuah serangan harus diakhiri dengan tenangan bebas. Membuat para pemain Persisam bisa kembali melakukan regrouping. Untuk mengawal gawang dari Agung Krasetio. Sresko Petrovic. Sresko Petrovic. Melebar kepada Benny Wahyu. Lumpaan cukup serdik dari Benny. Sayang sekali kembali. Upaya dari Ransineko nih. Belum berdua hasil. Pilih angka. Sejauh ini. Pergerakan dari wingback kanan. Benny Wahyu dikrap kali menyulitkan lini pertahanan. Persisam dan terakhir kita melihat. Adanya sebuah pelanggaran yang cukup keras tadi. Keunggulan dari Benny adalah pada saat ia melakukan overlapping. Ia juga berpikir ya. Artinya ia tidak hanya mengoptimalkan kecepatan yang ia miliki. Namun ia juga bisa bermanfaat dalam hal memberikan asis. Satu-satunya umpan-umpan diagonal. Dan itu yang memang dibutuhkan oleh Budi Sudarsono. Agar ia bisa juga melakukan teror terhadap gawang Agung Krasetio. Upaya dari Lidravis. Sengok umpaya terbuka. Mio Dhanis. Apakah offside menjadi keputusan dari Linesman tadi? Melihat pergerakan dari Lansinikon dan juga Bio Dhanis. Serta James Coco Lomel. Ini dia tayangan ulang. Dan lihat James Coco Lomel dalam posisi offside. Sebuah taktik offside yang memang sangat teriskan. Namun terus diterapkan oleh lini pertahanan persisam. Di mana sudah dua kali mereka berhasil mengembal James Coco. Dalam sebuah skema perangkap offside. Dan setelah ini tiga centerbank yang diturunkan langsung oleh Disharodov. Robin, Yangka dan juga Luke. Oanazowa. Lagi-lagi menunjukkan penampilan. Yang tidak juga. Walaupun dia awal tempat dengan tadi. Yangka sempat melakukan sebuah error yang hampir saja berdua. Tidak panas. Coco Lomel. Deni wahyu ini. James Coco Lomel kembali. Sebuah backfield kelihatan dari pemain nasional Liberia. Yang parah ke dalam. Kembali James Coco ditutup. Dua hingga tiga pemain luar biasa. Coba berputar. Namun tidak ada space tadi. Yang diberikan oleh para penggawa persisam Samarina terhadap James Coco. Jadi bomba kartu yang sangat cantik. Dan begitu cepat. Pemikiran dari El Loco melepaskan Yogi Arribolo. Masuk ketakiran di Yogi Arribolo. Oh. Baik sekali tadi. Sebuah penyelamatan dari Waluyo mengamankan line defense dari Deltra Cibu Arjo. Kerja sama tim yang sangat baik ditunjukkan oleh persisam. Yang tidak mereka tunjukkan. Dua pertandingan terakhir mereka pada saat bermain di kawasan Jawa Timur. Namun di sini peran dari El Loco dan juga Sredeno Pichich. Terlihat sangat berpengaruh terhadap permainan persisam. Di mana kedua pemain tersebut seringkali memberikan empat-empat yang sangat membaikkan gawang dari Wahidi. Kembali penguang sama Kojo kali ini. Oh. Sayang sekali. Tidak bisa mengapa yang Loco dan Zouan. Mitrovic. Space yang cukup terbuka bagi Lansine Konek. Untuk melakukan akselerasi masuk. Menurut juga ada pertanian. Perfisar Samarina dekali terlepas. Fahrudin seorang diri. Coba langsung ditutup pergias area. Umpan dari Fahrudin menuju ke yang jauh. Dapat diamankan dengan baik ancaman dari umpan Fahrudin oleh Lico Owanazoa. Koordinasi yang baik dilakukan oleh Lini Pertahanan Persisam. Di mana saat terjadi surangan balik berdial keras. Kita lihat hampir setiap pemain yang berposisi sebagai pemain belakang. Terus langsung turun ke dalam kotak penalti. Itu yang membuat Loco Owanazoa bisa menghalau umpan dari Anwarudin. Variasi sama pojok dari Bumi Pertahanan Persisam tadi. Bekerja sama dengan James Pogo. Masih belum bisa membuka pertahanan persisam yang sejauh ini tampil cukup menawang. Organisasi serta kerjasama yang sangat baik. Dijikan oleh Lini Pertahanan Persisam. Sehingga sejauh ini masih membuat frustrasi para pemain beli depan dari Loco Owanazoa. Masukin lima menit terakhir. Dorot pertama. Masih ketinggal. Limpuan rumah di Opros. 0-1. Limpuan dari Pugwaka. Diamankan tadi. Keluar bagi Sugiyarto. Jadwal mempaskan eksekusi di Wujudawang. Dari Adung Prasetyo. Misur kali ini Jeribo Macarpe mendapatkan duang. Sangat baik. Paul Aplek yang begitu memukau dari Jeribo Macarpe. Mencari sebuah pelanggaran. Memberikan waktu untuk para penggawa persisam. Untuk bernafas sedikit. Biasanya. Setelah keunggulan yang sangat mengidamkan tercapai. Oleh Asyumat. Bisa Rodovic. Sampai mereka sangat melikmati permainan. Membawanya kendali. Dan kembali Lopicis. Luar biasa bidar. Kembali semua percobaan dari Lopicis. Dan lagi-lagi. Diberikan kemebasan untuk melepaskan. Sebuah gol yang membangkitkan kepercayaan diri. Dan untuk kali keduanya ia bercoba. Untuk bisa menciptakan sebuah gol dari luar kotak penalti. Usaha yang baik sekali. Meskipun tidak menyulitkan penjaga ganggu Wahidi. Tapi paling tidak sebuah shock terapi. Yang memang sangat dibutuhkan. Untuk memaksa para pemain Deltruss. Juga. Memfokuskan diri pada lulu pertahanan. Dan tidak bermain all-out attack. Kembali juga sempat bersinar bersama Charlie Wah. Dan juga berbeda seri yang Lopicis. Dan benar menunjukkan kualitasnya di kalah tim persisam samarinda. Ditinggal Eka. Dan juga Aronofagundes yang mengalami cedera berkepanjangan. Ketika persisam memerlukan seorang panggung lawan nampaknya Lopicis. Menaikan level permainannya segini membuat Blitz Taligat masih terpusing-pusing. Namun satu hal yang memang harus diwaspadai Lopicis. Dan juga Akbar Rashid adalah dari segi staying power. Dan itulah yang sebenarnya dimiliki oleh Ika Ramdhani. Ataupun Ronalfagundes. Kedua pemain Deltruss yang juga syarat berpengalaman. Yang tidak bisa diturunkan oleh persisam. Karena mengalami cedera. Ini menurutnya untuk naik banyak keserangan. Hadangan dari Piyadi Angka tadi. Terbentur kaki dari James Kokologap. Hari yang frustratis bagi James Kokologap. Dimana ia menunjukkan skill yang sangat mampuni. Dan juga terus menyulitkan mini pertahanan persisam. Kita lihat mengangkat kaki terlalu tinggi James Kokologap. Sangat berbahaya. Dia ujung sepatu dengan pool membuka tadi ya. Mengenai bagian samping kepala dari Piyadi Angka. Penggung Gasso XL. Tersiap kalian ya. Tersiap api secara panjang. Balu domuk. Untukيا juga pemain Deltruss ini. Dari Waka kali ini. Coba keluar dari daerah. Coba wipeangan sendiri. langsini kone coba berbuat banyak buka uang bagi Jules Koppel tadi kamu lagi-lagi mudah saja bagi penjauhnya Wang Agung yang kita juga ingat ketika di Inter Island Cup berhasil melakukan tiga penyelamatan gemilang dari titik putih kala ini di bawah satu menit tersisa diwaktu normal Bapak pertama yang keras masih berupaya untuk membangun serangan dan menyamakan pendudukan di menit terakhir bahwa pertama ini suciarto ke belakang sudah jelas tadi maksudnya dari kone tambah satu ekstratime menit 2 menit minimal diberikan oleh wasit Oki Bukitra untuk pengakhiri di Bapak pertama ini sebuah babak yang berbeda sangat didambahkan secara dokter sebagainya berhasil mencuri sebuah gol dari upaya brilian seorang serial Lovicis pilot permainan yang juga lebih baik lagi ditunjukkan persisam di pertandingan ini di mana kerjasama antara para pemain yang terlihat lebih cantik dan juga lebih rapi lagi dibandingkan dua pertandingan sebelumnya ada spirit yang lebih baik lagi juga di kubu persisam Putra Samarinda fighting spirit yang baik selain juga kerjasama tim yang rapi bagi di atas juga kita lihat bagaimana setiap kali mereka mengancam lagi-lagi sebuah pelanggaran yang sangat mendekati penjaga dong Agung Trasetyo selalu saja lahir dari James Koko Lomar ataupun Sugiarto kita lihat footwork dari James Koko tadi dengan step over rupaya melabui bias anggah sedang nampaknya bias terpancang tadi itu dia mengalami masalah pada saat James Koko melakukan dummy dari dan inilah dia mungkin peluang terakhir lagi belakang masuk menginapkan dengan skor satu-satu mungkin dan setiap kali terjadi situasi penangan bebas gawang dari Agung Trasetyo terlihat begitu rawan ya karena perangkap outside yang sangat riskan diterapkan oleh lindungi pertandingan persisam kita lihat usaha terakhir tampaknya bagi di atas di bawah pertama ini dari sini koning nampaknya menjadi eksekutor ada empat pemain umur sayang sekali poling sebuah kekecewaan tentunya bagi dirinya dimana mendapatkan sebuah tenangan bebas yang sangat ideal bagi seorang pemain pedal dan hitra semang mula inilah dia akhir dari babak pertama wasitoki Duitutra sudah menyukurkan duitnya tanda mengakhiri babak pertama go dari seri yang low pitch sejauh ini menjadi pembeda di antara dua kesebelasan Delta Sidoarjo memasuki halftime tertinggal 01 dari tamunya persisam sama rinda kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini baik para penonton tampil menampilkan bikin orang-orang pikmen akankah pasukan ayam kinatan membalas kekalahan atas Laskar Joko Tingkir di kandang sendiri PSMS Medan melawan Persela Lamonga besok jam setengah 7 malam live dan eksklusif di ANTV selamat menikmati pensi di conoscere il calcio se solo un figlio di mama se una vergogna un imbarazzo di pacio petere yo come si fa di pacio petere yo la strada la strada del super soco hey come on yo come on oh mama push it push it tvs apache kencangnya menyebarkan tvs motor India kualitas dunia aku tinggal lepon semenit ya mas Iban disini berisik suaranya jelas kok ah katanya semenit bonus teleponnya sejam cek bayar satu menit gratis satu jam gratis ribu SMS ke semua operator caca imut coklatnya gede cik Terima kasih. Terima kasih. Tetap kering sepanjang hari apapun aktivitasmu. Jelajahi serunya petualangan. Reksonamen. Olga mengetuk pintu hati. Enggak sebanyak, Olga, berhati-hati saya. Saya mah, insya Allah, bu, perhatian semua-semua orang. Gue lagi kayak 6-4 tahun. Katakan si Olga, Senin dan Selasa, jam setengah delapan malam di ANTV. 0-1 skor sementara Persisam Samarina unggul dari tuan rumah Deltras Sidoarjo. Goal diciptakan oleh serian Lovicic yang sempat mengejutkan publik di utamanya tentunya. Dan ini dia. Statistik jalannya pertandingan babak pertama. Ya, Binder. Kalau kita lihat target dari Mischa untuk tampil all-out attack, nampaknya berbuah hasil dengan sebuah goal yang sangat cantik dari Lovicic tadi. Yang nampaknya membuka peluang bagi Persisam untuk mencuri angka malam hari ini. Benar sekali bahwa Mischa Raduic menerapkan strategi yang ofensif. Namun bukan hanya ofensif, namun mereka juga berpikir ya pada saat menyerang. Tidak hanya menyerang dengan asal-asalan. Sehingga peluang yang memang terjadi bagi Persisam tidak banyak. Namun setiap peluang yang hadir sebenarnya sangat berbahaya dan sangat tidak beruntung Persisam hanya mencetak satu goal. Ada peluang juga dari Jerry Karpet yang seharusnya bisa menjadikan Persisam unggul 0-2. Ya, begitu. Untuk Mas sendiri begitu banyak peluang, namun finishing touch dari James Kocolomel dan kawan-kawan kembali menjadi kendala pada malam hari ini. Betul sekali. Sebenarnya disinilah mereka kehilangan Sean Rooney ya. Sean Rooney ini adalah finisher ulung. Di mana ia ditempatkan sebagai target man. Ia tidak banyak mengolah bola di mini tengah, namun terus berada sebagai ujung tombak. Peran Sean Rooney yang saya melihat hilang bagi Deltas FC Sidoarjo. Namun bagi para pemain lain dari Deltas, saya melihat mereka bermain sangat baik. Sebenarnya mereka sudah mendominasi pertandingan ini. Ya, baik tahan lo komentar Anda, binder. Dan nampaknya mitra sebak bola Marisa memiliki informasi bagi Anda di rumah. Silahkan Marisa. Iya, terima kasih Adi. Dan seperti yang telah Adi sampaikan tadi, kalau saya memberikan informasi, nah mitra olahraga, ada informasi nih, ada kesempatan untuk tiga penendang. Nggak perlu jago bola kalau mau dapet uang 1 miliar. Cukup SMS aja, ketik Goal Spasian TV kirim ke 9981 sebanyak-banyaknya, yang beruntung bisa mendapatkan kesempatan dalam tendangan 1 miliar Super Sunday Football 27 Mei nanti. Nah, selain 1 miliar juga ada hadiah mobil, motor, dan uang tunai lainnya. Pokoknya buruan ikutan. Dan mitra olahraga, masih ingat kan Salvatigo Spirit Soccer 3 on 3, aduk futsal, antara pemain ISL Idola dengan para supporter terpilih. Nah, program ini kembali akan digelar nih mitra olahraga. Nah, program ini terbuka untuk umum, terutama untuk supporter Sriwijaya FC, Baladas, SMS, dan Simanis, Mitra Mania, supporter Mitra Kukar, supporter Arema, Arema Mania, supporter PSMS Medan, PSMS Fans Club, Smack, dan Kampak, serta Bobotoh dan Sikking pendukung setia dari Persib Bandung. Nah, akan ada uang tunai plus jersey dari Fatigo Spirit untuk peserta yang terpilih. Caranya, daftar dan kirimkan foto kamu sendiri yang paling kreatif dengan memegang produk Fatigo Spirit ke Twitter at Fatigo Underscore Spirit dan juga ke Facebook Fatigo Spirit dan jangan lupa cantukkan hashtag seperti yang ada di layar ya. Nah, buruan kirim ya, ada dapatkan juga 100 jersey special edition dari Fatigo Spirit untuk pengirim pertama dan grand prize blackberry untuk video terbaik di akhir program ini. Pokoknya ikutan deh, pasti gak bakalan nyesel. Ya, Mitra Selanggulah jangan kemana-mana, Mitra Selanggulah karena kami sekarang masih punya momen-momen seru di babak pertama, tapi tentunya setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Super League. Tinju legendaris, menghadirkan aksi-aksi petinju yang memiliki nama besar dan reputasi menakutkan. Berbagai duel maut yang mengguncang dunia tinju. Pukulan-pukulan telat juga strategi bertahan terbaik. Semua ada di sini. Tinju legendaris. Di TV One, memang beda. Hey, gelong! Yang gelong! Oh, mama! Push it! Push it! TVS Apache, kencangnya menyebarkan. TVS Motor India, kualitas dunia. Nyanyi, indong semenit aja. Nina Bobo. Kok berenti, bu? Tanya semenit. Tonusnya satu aja. Biar satu menit gratis satu jam. Gratis ribu SMS ke semua operator. Nina Bobo. Tambah nasinya. Ini lagi ya? Makan-makan. Ini cacingan kadang ditandai gejala tak nafsu makan. Periksa dan beri komantrin jika anak terinfeksi cacing. Jangan biarkan nutrisi anak diambil cacing. Pilih, minum, remukan, ades. Langkah kecil memberikan perubahan. Iritasi ringan karena debu. Stop, jangan dikucat. Mengucat hanya akan menyakiti mata. Redakan dengan Insto. Hati-hati, sob. Insto, mata kembali segar. Petualangan Paddle Pop begins. Shadow Master mau ambil kekuatan es krim. Ayo, hentikan dia. Awas. Ayo ambil Color Popper untuk kalahkan Shadow Master. Baru Color Popper dengan butiran permen renyah. Kita butuh kekuatan es krim Dracula. Baru Dracula dengan jeli strawberry lesang. Ayo, ikut bertualang. Temukan rasa baru Cat Buri Dairy Milk. Sambut, dunia ceria Cat Buri. Pagi, hari ini hari bebas. Kamu bisa nyetir apapun yang kamu mau. Ramp keringatmu sekarang. Baru Reksona Man V.A. Ya, masih di Indonesia Super League. Mitra sebab bola, bagi Anda yang tidak sempat melihat momen-momen terbaik sepanjang babak pertama, saya dan juga Antepe merangkum momen-momen tersebut seperti yang berikut ini. Ya, enaknya dia. Highlights yang terjadi sepanjang babak pertama sebuah peluang bagi sang Piton. Budi Sudarsono, tembakan datar kencang tadi. Kita lihat memang serangkaian peluang yang hadir di pertandingan ini justru memang berawal dari tim Tuan Rumah, Diatra Sepsisi Duarjo. Di mana peluang-peluang yang hadir juga terlihat sangat berbahaya. Setelah Budi, ada juga Sugiarto. Yang hampir saja menjebol gawang dari Agung Prasetyo. Begitu gencar serangan dari tim Tuan Rumah. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Pertama betul sekali, Benny Wahyu dikali ini, Binder. Sebuah kesempatan demi kesempatan yang disesalkan tentunya bisa tidak berhasil diciptakan menjadi sebuah gol bagi Deltras. Peluang keempat. Betul. Hanya di babak pertama oleh Budi Sudarsono. Dan peluang kedua bagi Budi. Dan kredit juga bagi penjaga wang persisam Agung Prasetyo yang tampil begitu prima. Dan tenang. Kita lihat. Tidak nervous terhadap gelombang serangan yang datang dari Deltras. Dan ini kembali. Handinya sangat berhas dari Lansine Kone tadi. Kelebihan dari Agung adalah ia mampu membaca ya. Dan ia terus berada pada posisi yang tepat. Kita lihat lagi-lagi berada pada posisi yang tepat. Untuk menghalau sebuah kesempatan dari Deltras melalui Kone. Dan ini dia. Hukuman yang sangat berat harus diterima The Lobster dengan sebuah gol pembuka. Dari serial Lopucic yang sangat baik tadi. Eksekusi yang begitu indah membuat persisam unggul. 0-1 di babak pertama ini. Tor berubahan sementara 0-1. Ya itu dia mitra sebab bola. Momen-momen terbaik sepanjang pertandingan di babak pertama. Nah kira-kira seperti apa ya jalannya babak kedua? Nah sepertinya rekan saya Adi dan juga Bung Binder yang akan membahas silahkan. Terima kasih Marisa dan kita akan membahas mengenai apa yang akan terjadi di babak kedua nanti. Dan nampaknya persisam tampil cukup baik dengan mencuri gol. Ini sebuah target dari Misha. Dimana timnya akan lebih baik untuk melakukan pertahanan mungkin di babak kedua nanti. Betul sekali. Sebenarnya kalau kita flashback sedikit. Pada saat Misha Radovic menangani Wittaja. Memang terlihat pelatih ini selalu ingin mencari keunggulan terlebih dahulu. Kemudian ia lebih memilih untuk melakukan counter attacking. Dan itu juga terlihat sangat pas bagi persisam di pertandingan ini. Karena memang kerjasama dari para pemain terlihat begitu cantik ya. Namun ini bisa menjadi masalah jika persisam terus bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik. Karena secara permainan sebenarnya Deltras sangat mengancam. Mereka terus memperoleh peluang dan terus-menerus salah satu pemain Deltras seringkali dilanggar. Mendekati kotak penalti dari Agung Prasetyo. Seharusnya bisa menjadi improvisasi. Jadi bagi coach Misha Radovic dimana pemainnya juga lebih berfokus terhadap penguasaan bola. Dan juga melakukan inisiatif untuk serangan. Membuat Deltras repot juga. Iya dan pergerakan dari pikir pemain. Saya pikir Jerry Karte, El Loco dan juga Yonki Ariboh begitu baik melakukan variasi-variasi serangan. Kerap kali menulitkan dan memberikan peluang bagi persisam untuk menciptakan goal demi goal. Dan bukan tidak mungkin di babak kedua hal yang samakan terjadi dan kembali Deltras kecolongan dengan sebuah goal. Iya setiap serangan balik yang dibangun oleh persisam sering dimulai oleh Sredhan Lopicic. Kemudian ada juga kerjasama segitiga ya antara El Loco dan juga Yonki. Namun hasil akhir yang diberikan kepada Karte ini selingkali tidak berbuah goal. Ada dua peluang dari Karte dimana hasil interaksi antara Yonki dan juga El Loco. Disinilah ada kelebihan dari Coach Misha Raduic dimana ia menempatkan Jerry Karte sebagai seorang wildcard ya. Artinya hadirnya Karte ini bisa menyulitkan fokus lini pertahanan dari Deltras keluar jodoh dan itu cukup berhasil bagi persisam. Ya baik Bini terima kasih dan minta sepak bola jangan kemana-mana kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Yang bakal goyang heboh minggu ini cuwita bahan. Rio Macar, The Virgin dan artis keren lainnya kembali bergoyang. Besok jam 9 malam di Anteveh. Percayakan luka hanya pada Dato. Antikuman kualitas prima. Membunuh kuman dengan segera. Dato, melindungi. Antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Cuaca ekstrim membuat virus, bakteri dan jalan penyebab penyakit berkembang cepat. Dato, efektif membunuh kuman agar keluarga Anda tetap sehat dan terlindungi. Kalau bukan saya yang merawatnya, siapa lagi? Dato melindungi. Harga khusus? Hey you, what you gonna do when the sky is gonna rain on you? Are you gonna wait till the rain washes you out? Gurih midinya, lezat coklatnya. Escape this very feeling, don't look back, just start believing. Silver queen, silver queen, let the sun shine in. Santai belum lengkap, tanpa silver queen. Cross jumper, just a touch away. Just be a mic cross. Eh, Renek Longa. Biarkan si buah hati bermain layaknya anak-anak. Scott's Jui Fitsi. Vitamin C-nya membantu menjaga daya tahan tubuh. Rasanya lezat kayak vitamin C. Reksonamen Sport Defense. Jangan biarkan keringat mengganggu serunya demam bola. Menjaga ketian lebih kering dibanding yang lain. Baru Reksonamen Sport Defense. Langkah kecil memberikan perubahan. Caca, imut coklatnya. Kisah pembuat roti terbaik di dunia mengejar cinta dan mimpi. Red Love and Dream. Senin sampai Jumat jam 10 pagi di Anteveh. Kembali di Indonesia Super League. Dan sesaat lagi kita menjelang kick off. Bapak kedua. Perbincangan di antara trio Bunga Dadic, Kofolomel, dan Giga Bunga Sudarsono. Tentunya tim Tuan Rumah berambisi untuk mengejar ketertinggalan dan memberikan yang terbaik bagi Delta Mania. Sudah datang ke Stadion Gelora Delta memberikan seluruh kemampuan mereka untuk mendukung tim kesayangan The Lobster tentunya. Sebuah partai yang sangat krusial bagi Tentuan Rumah dalam misi mereka untuk keluar dari zona degradasi. Dimana performa yang lebih membaik lagi di putaran kedua memberikan harapan besar bagi Delta SFC Sidoarjo. Untuk bisa menaklukkan setiap tim yang bertandang ke Stadion Gelora. Dan ini dia Waluyo yang cukup berandil dalam bobolnya Gawang 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 Sidoarjo. Dan kita juga akan menyapa rekan-rekan pusamannya tentunya. Tim tamu yang memberikan dukungan dengan acara nonton bareng di Stadion Segiri. Kami mendapatkan kabar yang luar biasa dimana nonton bareng ini dihadiri oleh 4.000 lebih pusamannya. Yang tentunya mendapatkan hadiah istimewa di bawah pertama tadi. Gol dari Serian Lopicic. Pemain asal Montenegro ini untuk sementara membuat tim away. Persisat sama Rindah, unggul dan ambisi dari Misha Radovich. Sudah setengah jalan untuk mempersembahkan tiga angka penting tentunya. Bagi tim yang baru dia besut di putaran kedua ini. Perampilan gemilang dari Boema Karpeng, Yonki Aribowo dan juga El Loco diharapkan berlanjut di babak kedua ini tentunya. James Cocolomel yang begitu dominan di awal-awal pertandingan sudah mulai redup ketika pergerakannya sudah dapat diantisipasi oleh Luke Owanazoa dan juga Pierre Yanka. Tentunya pemain asal Liberia ini harus memutar otak dan memberikan sentuhan-sentuhan yang lebih baik lagi untuk mempersembahkan angka bagi Delta Sido Anjo dan Iladiyah. Kick-off babak kedua langsung dari stadion Gor Delta untuk sementara. Tim Tuan Rumah The Lobster tertinggal 0-1. Dari tim tamu Persisam sama Rindah, gol diciptakan oleh Lopicic tadi. Ambisi Delta Sido Anjo harus untuk sementara tersendat. Mereka ingin sekali untuk keluar dari zona berbahaya dekredasi menguju daerah aman. Dan hanya satu caranya yaitu tiga angka Fahludin kali ini Budi Sudarsono terlepas. Budi Sudarsono dan lagi-lagi begitu fenomenal. Aksi individu penjaga wang agung prasetia yang nampaknya menjadi benteng yang sangat menerakutkan bagi para penggawa Delta Sido Anjo dan terutama si Piton yang lagi-lagi gagal memanfaatkan penguang one-on-one dengan agung prasetia. Main game nampaknya di saat ini dimenangkan oleh penjaga wang agung. Oh langsung menuju gawang. Dari titik korner tadi, sebuah upaya yang hampir mengejutkan. Di persisang sama Linda Fahludin, short korner kali ini. Upanti yang jauh, terbuka gawang dan lagi-lagi kembali sebuah penyelamatan yang begitu penting. Membuat James Kokolomel tidak berdaya di depan mulut gawang agung prasetia. Inilah dia salah satu aksi yang paling brilian mungkin. Dilihatkan oleh penjaga gawang agung prasetia yang nampaknya seorang diri. Mampu menahan jemputan dan jemputan penggawa The Lobster. Dan harus nampaknya mendapatkan sederhana tadi setelah berduel di udara dengan James Kokolomel. Ini dia umpan yang jauh. Yaudah di sini tujuh. Kokolomel dalam posisi offside nampaknya tadi. Namun agung prasetia tidak ingin mengambil resiko dan mengamankan garis gawangnya dari tekanan. Para pemain deltras di luar. Kontak di udara yang tidak terhindarkan antara James Kokol dengan Agung. Dan harapkan Agung dapat melanjutkan pertandingan dunia. Dan memberikan lagi-lagi penyelamatan-penyelamatan gemilang bagi tim Masut Mahakam. Mio Dadic bergerak maju meninggalkan posisi center back tadi berupaya untuk membobol gawang persisat. Tidak offside dan kembali sebuah sepak pojok. Kone. Belum mampu mengarahkan heading menuju gawang persisat tadi. Bola masih dikuasai oleh Mio Dadic. Dikawal oleh Luke Owanazoa. Datang membantu Yogi Ariboh. Sebagai sebuah unit persisat Samarina bekerja sangat baik kita lihat. Dan kembali keluar counter attack Akbar Rashid kali ini. Berikan umpan kepada El Loco Gonzalez. Terlepas tadi dari pengendalian. Christian Gonzalez. Tidak bisa melanjutkan umpan menuju serian Lopicic. Deltra Sidoarjo contoh serangan. Suji Arto kali ini. Terbaca dengan mudah tadi. Mencoba menaikkan tempoh permainan para pemain Deltra Sidoarjo. Berambisi tentunya untuk mencuri atau menyamakan kedudukan. Di pembukaan 10 menit pertama. Waktu yang sangat krusial bagi para pemain persisat Samarina. Untuk menjaga clean sheet. Gawang mereka malam hari ini. Mitrovic playmaker andalan dari Persis. Deltra Sidoarjo. Terlepas Suji Arto dan nampaknya pelanggaran tadi. Ya. Betul sekali. Sebuah pelanggaran dari Roby. Dan kartu merah. Betul sekali. Kartu merah menjadi opsi yang diambil oleh Oki Dwi Putra. Karena melihat pergerakan tadi. Dari penyerang Deltra Sidoarjo yang sudah melewati Roby. Dan mau tidak mau harus diambil tadi sebuah pelanggaran. Clear on goal tadi. Pergerakan dari Suji Arto nampaknya. Mengenai untuk melihat tayangan ulang. Apakah Roby menyentuh Suji Arto dari belakang tadi. Sehingga pemain ini terjatuh. Masih mencoba. Melakukan. Protes. Menganyakan kepada wasit Oki tadi. Kita masih menantikan. Replay yang akan diberikan oleh rekan-rekan yang berani di lapangan tentunya. Untuk mengklarifikasi. Apakah memang keputusan dari wasit Oki sudah tepat. Dan Elo pun nampaknya ingin menenangkan. Ya. Ada sebuah kontak dengan kaki Suji Arto memang. Ketika sudah true on goal tadi. Ini dia. Betul sekali. Ada dorongan juga yang kita lihat. Dilakukan terhadap Suji Arto oleh M. Roby. Ini yang tentunya membuat keputusan yang sangat tegas dan berani. Betul sekali. Oleh wasit Oki Dwi Putra. Running on goal tadi terlihat Suji Arto. Usahanya untuk bisa menyamakan kedudukan bagi timnya. Kontak yang minimal namun menjatuhkan dirinya membuat M. Roby. Sepertinya mendapatkan ganjaran. Yang membuat timnya tentunya akan sedikit pincang. Betul sekali. Selama sisa pertandingan. Pemain yang sangat penting dan tampil begitu baik. Di bawah pertama nampak sangat menyesal Roby. Harus meninggalkan lapangan. James Kocolomel. Lawannya malam hari ini berusaha merenangkan Roby tentunya. Sebuah kehilangan yang sangat fatal. Kalau kita melihat memang sangat minimal kontak dengan Suji Arto. Tapi begitu dia merasakan adanya sebuah tantangan dari Roby dari belakang tadi. Suji Arto langsung jatuh. Dan tentunya wasit Oki tidak bisa memberikan keputusan lain. Selain memberikan kartu kuning kedua. Karena Suji Arto dalam keadaan positif menuju ke arah jawang Agung Prasekil tadi. Terlebih lagi pelanggaran ataupun kontak yang dilakukan justru dari belakang oleh M. Roby. Mengindikasikan sebuah pelanggaran dengan kategori profesional. Semungkin saja kelanggan konsentrasi dari ini pertahanan berakibat sangat fatal. Dan tadi terbukti Roby harus melanggar Suji Arto dari belakang. Kartu merah dan peluang bagi Budi Sudasono dari angle yang sangat baik bagi dirinya. Budi Sudasono dan lagi-lagi. Inilah dia. Aksi duel one on one Agung melawan Budi dan kembali dibenarkan menjaga gawang pesut mahakam. Agung Prasekil fenomenal biner. Dan kembali keluar kali ini Mio Dadic. Sebuah umpan. Lagi dapat diamankan. Dan wasit Oki menyiupkan penuhitnya. Ya harus menunggu lebih lama lagi Budi Sudasono untuk bisa menciptakan sebuah gol. Di mana peran Agung Prasetyo sangat baik. Hustok Kolomel. Dari sisi gawang Agung tadi gagal memanfaatkan peluang. Ekspresi kesal dari striker Liberia ini. Belum mampu menyelamatkan pendudukan bagi Deltras di luar. Ya kita lihat ini dia peluang dari Budi Sudasono. Di mana ia sudah melakukan segalanya yang terbaik. Namun memang masih ada penyelamatan yang lagi-lagi luar biasa dari Agung Prasetyo. Seakan seperti duel pribadi antara Budi dengan Agung Prasetyo. Sebuah scrimmage lagi-lagi yang terjadi memberikan keluang sebenarnya dari M. Farudin. Agung Prasetyo memang tampil sangat tenang, tidak gugup. Itu yang membuat dirinya terus melakukan penyelamatan-penyelamatan yang penting. Dan ini dia view dari seorang blitz tandingan yang hanya bisa melihat ke langit. Sebuah pengorbanan. Tampaknya Christian Gonzalez terpaksa ditarik dan digantikan oleh Supriyono untuk mengamankan keunggulan oleh Misha Radowicz. Ya, mengajikan seorang pemain depan dengan pemain bertahan langkah yang diambil oleh Misha untuk mengisi pose yang ditinggalkan oleh M. Roby. Yang dengan terpaksa harus mendapatkan kartu kuning kedua tadi. Waluyo. Harus lebih agresif tentunya di Ultrasi Duarjo. Dan memberikan variasi serangan yang berlebih. Karena mengingat Persisam sudah bermain dengan 10 orang. Kembali peluang kali ini. Oh, Izdiantono dianggap lakukan pelanggaran walaupun memang jatuh dari Sugiharto lagi-lagi berlebihan tadi. Sebenarnya ini adalah benturan yang termasuk kategori body challenge ya. Kita melihat ada body challenge yang dilakukan antara Izdiantono dengan Sugiharto. Yang sebenarnya bisa saja keputusan dari Oki Wiputra untuk melanjutkan permainan. Namun bisa jadi yang melihat ada sedikit layangan tangan dari Izdiantono tadi. Yang membuat Sugiharto lebih beruntung untuk mendapatkan tenangan bebas bagi timnya. Ruang kali ini bagi Stretzko Mitrovic. Dari posisi yang cukup sentral untuk mengancam gawang agung. Mitrovic gagal melawan di pagar hidup. Sangat mengecewakan. Harusnya bisa lebih baik lagi Mitrovic. Pemain yang memang kita tahu memiliki daya jelajah tinggi. Melebar kali ini kepada M Fahrudi. Mencoba membangun serangan dari kaki Benji Wahyudi. Sugiharto terlepas tadi. Heading yang tidak sempurna. Justru kali ini memberikan inisiatif penyerangan kepada Serian Lopicic. Umpan melebar Jerry Boy Makarpe. Mendapat kawalan ketat dari Waluyo. Sangat baik. Perluaka Yudi membanturkannya tadi. Namun lagi-lagi bola masih dikuasa oleh Jerry Karpic. Sayang salah pengertian tadi. Gagal kembali ke uang dari Persisam. Mencoba untuk mencuri sebuah gol kedua. Umpan jauh. Oh, slice effort Luk Owana Zawa. Dan ini dia. Kesalahan fatal dari Luk Owana yang mencoba mengamankan bola. Justru langsung memberikan gol penyama kedudukan. Bagi Deltrasi doarnya sebuah kado biner. Ya, sebuah malapetaka tentunya bagi Persisam Putra Samarinda. Dimana niat baik dari Luk Owana Zawa untuk menghalau sebuah serangan dari Deltrasi doarnya. Justru mengakibatkan dirinya mencetak gol bunuh diri. Ya. Memang ada halauan yang dilakukan oleh Luk Owana Zawa. Kita melihat untuk mengantisipasi. Agar bola tidak jatuh kepada Kone. Namun hasil halauan dari Luk Owana Zawa justru. Mengakibatkan seorang Agung Prasetyo yang tampak sudah maju meninggalkan gawangnya. Sesuatu yang tidak bisa dihalau lagi oleh Agung Prasetyo karena memang sudah out position. Dan inilah sepak bola permainan yang terkadang bisa begitu kejam. Dan ini menjadi bukti malam hari ini. Dimana Persisam Samarinda dengan game plan yang sudah sempurna. Unggul terlebih dahulu dengan permainan cantik harus menerima kenyataan sebuah gol bunuh diri. Yang nampaknya bisa mengukul kepercayaan diri mereka. Ketika Luk Owana Zawa yang dengan maksud baik sebenarnya ingin mengamankan line pertahanan dari ancaman bola umpan jauh tadi. Ya sebenarnya niat baik dari Luk Owana Zawa memang sudah terlihat di babak pertama. Dimana setiap kali ada penyerangan dari Delta Sidoarjo ya sepertinya tidak ingin mengambil resiko dan langsung membuang bola. Atau paling tidak melakukan safety first. Ya. Mengamankan situasi. Sungguh tidak beruntung. Dimana hasil halauannya justru berakibatkan gol bunuh diri dan penyama kedudukan bagi Delta Sidoarjo. Dan tentunya swing keberuntungan nampaknya sekarang berpihak pada tim ketuan rumah Delta Sidoarjo yang harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Dimana sebuah hadiah sudah mereka dapatkan dari tim tamu. Dengan gol bunuh diri tadi baik sekali kontrol dari Benny Wahyudi. Seakan terbangun kali ini Delta Sidoarjo berupaya menciptakan gol kedua. Oh Kone tadi menggunakan tangannya nampaknya sehingga handball nampaknya dilihat tadi. Upaya dari Lansini Kone. Ya sejak persisam hanya diperkuat oleh 10 pemain dengan diusirnya M. Robby. Sedikit baik penempatan posisi dari Kone dimana ia lebih bermain ofensif. Tidak seperti di babak pertama tadi dimana ia lebih banyak bermain di lini tengah. Namun kali ini ia terkesan sebagai seorang target man menemani Budi Sudarsono. Bisa jadi karena memang teknik individu yang baik dari Kone bisa memaksa dan membuat para pemain pertahanan dari Persisam Putra Smerinda jatuh bangun. Betul. Karena memang harus terus mengawal teknik individu dan permainan ataupun gerak-gerak individu dari dirinya ditambah juga. Dari James Koko Lomel. Ya. Pemain paling aktif dari Kubu Tuan Rumah. Dan kita lihat tubuh besar dari Lansini Kone juga nampaknya memecah konsentrasi. Dari Pierre Giangka dan Luke Omanazoa yang nampaknya harus lebih mengantisipasi pergerakan dari second line tentunya. Pada penggawa The Lobster. Mitovich. Kemain yang juga pernah membela East Bengal dan juga Sutherland Sharks di Australia. James Koko Lomel kali ini melakukan inisiatif serangan dari sayap James Koko Lomel. Baik sekali lagi-lagi umpan dari Koko Lomel. Membuka peluang bagi Fahraudin dan oh kembali. Upaya dari Lansini Kone tadi. Ya ini untuk kali kedua ya Kone melakukan duel yang sebenarnya tidak sportif. Setelah sebelumnya mencoba menggunakan tangannya. Kali ini dia justru melakukan benturan yang keras. Kita lihat bagaimana umpan yang hadir kepada dirinya. Langsung ia sambar namun juga membenturkan tubuhnya kepada Agung Prasetyo. Sesuatu yang sangat berbahaya. M. Farudin melakukan overlapping yang baik sebenarnya. Ya overaggressive memang upaya dari Kone namun kita lihat. Dia berupaya melakukan sebuah heading dengan kembang tadi. Blitz Tarigan masih belum puas. Karena praktis satu angka tidak bisa menjadi patokan bagi Deltrush untuk keluar dari zona berbahaya. Targetnya adalah tiga angka sebagai target mati malam hari ini. Dan seorang pemain dimasukkan. Oleh Blitz Tarigan untuk menambah daya serang timnya. Kiss kill gun rum nampaknya sudah masuk. Kita belum mendapatkan konfirmasi siapakah yang digantikan. Yonki. Crossing gagal tadi dapat dibaca oleh Mikrovic. Serian Lopicic. Supri. Umpan pendek coba kerjasama dengan Lopicic. Persis bersama Rindal lakukan possession football kali ini. Mencoba menjauhkan bola dari penajaran para pinggawa The Lobster. Dias Angga. Penjauh ke depan. Jerry Carpe. Kembali kontrolnya sempurna dari Jerry Boyne Carpe. Kumpahan yang terbaca oleh Lansini Koning. Sepintas memang Koning tadi nampak terlihat memenangkan duel. Namun Wasid Oki melihat ini sebagai sebuah pelanggaran. Ya permainan yang agresif memang dibutuhkan oleh Deltra Sefsi Sidoarjo. Agar mereka bisa dengan cepat memanfaatkan. Keunggulan dari segi pemain yang terjadi di atas lapangan. Dan kembali sebuah pergantian nampaknya disiapkan oleh Misha. Apakah Arief Ki Eka Putra? Masih mencoba menerangkan di detail. Menurutnya pergerakan yang harus dilakukan di lapangan. Dibantu oleh asiskan yang Henry di sana. Ini dia umpan dari Benny Wahyudi tadi. Sebuah bola spekulasi dan tanpa disangka. Dimaksudkan memberikan clearance dari Luke Owanazoa justru membobol gawangnya sendiri. Ya sulit untuk menentukan siapa yang salah di sini. Karena peran dari Luke Owanazoa terlihat ia ingin melakukan clearance. Mengamankan zona. Namun juga tidak menyangka bahwa Agung Prasetyo sudah keluar dari garis gawangnya. Dan tentunya juga sebaliknya bagi Agung Prasetyo yang justru ingin mempersulit gerakan ataupun mempersempit gerakan dari Kone. Sehingga ia sebenarnya sudah lebih dahulu maju dari garis gawangnya. Dan peluang kali ini bagi Pierre Yangka yang coba diganggu oleh Neutrovich. Biasanya kita akan melihat tembakan khas kencang dan langsung ditujukan menuju gawang. Jadi Wahyudi akan dilepaskan oleh Pierre Yangka. Fokus, konsentrasi, mengumpulkan energi untuk melepaskan tembakan tentunya Pierre Yangka. Kemain berusia 37 tahun asal Kamerun ini. Nampaknya akan merebarkan ancaman bagi gawang Delta Sido Wajo. Sebuah tipuan dengan chip tadi, Yongki Aribon yang dituju. Sulit bagi Yongki untuk bergerak. Dikawal oleh Beni Wahyudi dengan sangat ketat tadi. Misharovic masih cukup tegang di sisi lapangan. Harap kembali sebuah puang. Kisil kali ini. Mencoba melewati kawalan dari Supriyono. Lansinik Kemun datang membantu. Masih kisil. Lebih cermat tadi. Umpan dari kisil. Lebih dekat kepada Akbar Rashid. Waluyo berdua dengan Lopicic. Way on. Akbar Rashid. Kembali terlepas dari penguasaan para pemain persisam. Bola kali ini dikuasa oleh Sreczko Mitrovic. Purwaka Yudi yang sudah mulai membantu penyerangan. Dengan gaya khasnya menuju lini depan dari Beltrace. Harus dihalau tadi oleh Bias Angga. Sepak Mojo. Secara otomatis minder tampil dengan 10 pemain membuat persisam tampil dalam defensive mode. Dan kita lihat Arief di Eka Butra. Disiapkan untuk masuk mengantikan Akbar Rashid. Bukan hanya defensive mode. Namun pada saat Deltra sudah menyamakan pendudukan. Mereka justru terlihat pada posisi tertekan. Bisa jadi karena memang proses goal dari Deltra Sidoarjo. Yang terjadi begitu mengagetkan kubu tim tamu. Membuat persisam tidak bisa bermain menunjukkan kerja sama tim seperti yang mereka tunjukkan di menit-menit awal pertandingan ini. Ya. Mencoba berkreasi kali ini. Sresko Mitrovic kembali gagal. Bukan hada terbaik bagi pemain asal Australia ini. Memiliki kesulitan untuk memberikan umpan-umpan menuju lini depan. Baik kepada James Poco maupun Kiskyo. Luar biasa atmosfer dari Stadion Gloria Delta. Menantikan tentunya Deltra Sidoarjo mempersembahkan kemenangan. Penuh sesak kita lihat. Praktis hampir tidak menyisakan satu teman duduk pun. Mio Dadic. Furwaka Yudi. Mencoba berkreasi dari lini pertahanan kali ini. The Lobster. Beni Wahyu di Nolok Pas. Mada Budi Sudarshano-Sang Kapten. Deltra Sidoarjo. James Poco Lomel. Coba berputar tadi melewati Luke Awana Zowa. James Poco Lomel. Tembakan kaki kanan beras tadi. Meninggi tipis di atas jawang dari Agung Prasetyo. Ya ini adalah kali pertama James Poco Lomel melepaskan tenangan dari luar kotak penalti. Dan memang ada kesan begitu terburu-buru James Poco Lomel agar timnya bisa dengan cepat meraih keunggulan. Karena memang permainan defensif yang dikembangkan oleh Persisam sebenarnya tidak mudah juga untuk dipatahkan oleh James Poco Lomel dan kawan-kawan. Dimana sebenarnya gol yang terjadi pun melalui sebuah proses yang sangat mengejutkan. Lifeman langsung mengangkat bendera offside kepada James Poco Lomel. Kembali dari posisi offside ya. Sedikit terlambat untuk kembali pada posisi onside. Belum ada penyerangan yang berarti lagi dari kubu Persisam Putra sama Rinda melihat memang mereka sangat fokus dan terindikasi juga lebih banyak untuk mengulur-ngulur waktu. Agar bisa paling tidak meraih satu poin di pertandingan ini. Jeri Bome Karpet kali ini. Kumpannya kembali. Kurang terarah dari Jeri Karpet. Lebih dekat kepada penjaga gawang Wahyudi. Trend positif dari lima partai terakhir. Nampaknya berusaha dipertahankan oleh Delta Sido Arjo. Hanya mengalami satu kekalahan. Dan itu pun dari sang pembuncak klasmen Sujaya FC dengan skor tipis 0-1 kalah itu. Di tangan Blitz Sardigan memang Delta Sido Arjo tampil sebagai kekuatan yang berbeda. 180 derajat dari apa yang mereka tunjukkan di bawah pelatih York Peter Steinebrunner. Setidaknya memiliki determinasi dan fight yang lebih dari tim ini. Dan terlepas kali ini Jeri Bome Karpet. Ruang Lopicis. Kembali menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Delta Sido Arjo luar biasa. Pemain Asamol Tidai Grunin mencetak gol keduanya dan persisah sama Rinda. Kembali on goal 2-1. Sebuah gol yang brilian. Kembali diciptakan oleh Sredan Lopicis. Dimana kembali hasil gol justru dikreditkan kepada Jeri Bome Karpet. Kita lihat bagaimana Jeri setelah melakukan gerakan individu. Memberikan umpan yang begitu akurat. Kepada Sredan Lopicis yang juga mengakhirinya dengan eksekusi yang sebenarnya tidak mudah. Melakukan side food shot yang membuat penjaga gong Wahyudi tidak mampu menepisnya. Finishing dari kelas terbaik ditunjukkan oleh Sredan Lopicis. Dan dengan gaya sedikit sombong kita lihat Misha Radovic. Membuktikan tangan dinginnya napaknya. Dimana persisah sama Rinda tim tamu. Dengan 10 pemain kembali unggul dan tembakan langsung. Lagi-lagi. Penyelamatan dari Agung. Menjadi salah satu kunci. Keunggulan sementara tim tamu persisah dari tim Delta Sidoarjo. Sebuah gol yang sudah pastinya mengagetkan kubu dari Delta Sidoarjo. Karena setelah mereka menyemakan kedudukan. Terlihat bagaimana Delta sebenarnya sangat mendominasi pertandingan ini. Mereka yang pegang kendali. Namun berakibat dari sebuah gerakan individu yang sangat cerdik. Dari Jerry Carpe ia bisa memberikan sebuah umpan kepada Lopicis yang berakibat sebuah gol. Nah kita lihat empat pemain langsung mengejar key skill tadi. Koko Lomel coba bercuti. James Koko Lomel. Kembali aksi dari James Koko Lomel belum mampu merobek. Jalan dari Agung Prasetyo tipis lagi-lagi. Di atas jawab persisah sama Rinda. James Koko Lomel memang memiliki teknik yang sangat baik. Bukan hanya dari segi individu namun juga memiliki kekuatan. Di kaki kanannya keras memang tendangan dari James Koko Lomel. Namun kembali tidak mampu memaksa Agung Prasetyo melakukan penyelamatan. Berkali-kali ancaman variasi serangan coba dibikin oleh Delta Sido Arjo. Namun lagi-lagi finishing touch dan keberuntungan. Masih menjauhi tim Lobster. Tinggal sementara memasuki menit ke 71 dan oh tipis saja. Offside tadi. Inilah memang kendala dari tim. Seperti di Altras yang menghadapi 10 pemain dari persisah sama Rinda. Asik menyerang dan dengan satu saja serangan tadi. Yang kecerdikan Jeribo Makarte langsung membuat jawang dari Wahyu dikembali. Harus kebumpulan gol kedua malam hari ini. Drama masih berlanjut di Stadion Gora Delta. Begitu menariknya pertandingan Indonesia Super League malam ini. Fahrudin terlepas Kone. Sebuah deja vu sepertinya pada kubu Deltas FC Sido Arjo. Dimana pada saat mereka kalah melawan PSMS Medan. Di Stadion yang sama ini juga pada saat itu mereka yang sebenarnya mendominasi jalannya permainan. Namun harus kalah dengan satu gol. Serian Lopicic mendapatkan kesulitan tidak bisa menciptakan gol di 18 pertandingan. Namun pada partai ke-19-nya seakan menemukan penampilan terbaiknya dua gol. Langsung di ciptakan bagi tim persisah sama Rinda. Wow, memang membutuhkan seorang inspirator seperti dirinya untuk tampil baik malam hari ini. Sangat dinamis penampilan dari James Koko Lomel. Dan tidak terkesan ia justru mengalami sebuah kemunduran dalam bermain. Kita lihat bagaimana di pertandingan ini ia sangat konsisten untuk menunjukkan bakatnya. Bukan hanya dalam gerakan individu namun juga dari daya jelajah ya. Ia berada hampir di setiap sudut permainan. Mitrovic sebuah heading dan lagi-lagi masih dapat diantisipasi tadi. Flick on header dari Lansini Kone. Mitrovic memang adalah spesialis tenangan bebas dalam hal memberikan lumpan. Kone yang terlihat kali ini memang murni adalah seorang target man. Mendapatkan peluang keempat hanya dalam 15 menit terakhir pertandingan ini. Lansini Kone sudah begitu banyak mengancam gawang dari Agung Prasetyo. Transformasi posisi. Kembali konsentrasi yang tidak baik dari Walu melepaskan seri Lopicic. Kali ini recovery yang prima ditunjukkan oleh Wallyo setelah sempat lengah lagi-lagi. Kembali kendala diri pertahanan deltras konsentrasi yang menjadi masalah bagi mereka. Ada sedikit kesalahpahaman tadi yang memberikan peluang bagi Lopicic untuk bisa menciptakan hat-trick. Niel Dadic tampak tegang tadi. Jadi Bona Karate menanyakan kepada Oki mengenai tegangan dari jersey yang dilakukan oleh Niel Dadic tadi. Kembali eksekusi sempat pojok akan diambil oleh sang jenius dari Pote Mekro Lopicic. Dan oh, beberapa pemain tadi melewatkan peluang untuk melepaskan eksekusi Lopic Gawang Wahyu di. Mitrovic, melebar, selalu memberikan opsi M. Fahrodin di sisi sebelah kanan. Terlalu lama tadi Mitrovic hampir saja dicuri. Meruaka, Julius dan Sono tidak bisa menguasai bola. Kembali gagal serangan dari tim Tuman Rumah. Namun seperti gombang, kita lihat serangan, kembali dilakukan. Masih Rikone, melebar. Ruang gerak bagi Mitrovic kali ini untuk memberikan umpan terobosan. Fahrodin, ada beberapa target sana. Budi Sudarsono! Terlalu lemah. Berbahaya sekali di mana Budi Sudarsono tidak terkawal. Betul. Tidak ada penjagaan yang dilakukan terhadap diri Budi Sudarsono. Pemain yang memang tampil begitu baik di pertandingan ini. Kita lihat bebas. Oh, sangat beruntung bagi Agung Prasetyo bahwa hasil eksekusi sundulan dari Budi Sudarsono tidak begitu peras. Betul. Dan mampu ya selamatkan. Sebuah freeheader dari Budi Sudarsono lagi-lagi belum mampu. Yang makan kedudukan bagi Deltras di luarjo. Kalau kita lihat, dari sisi kreasi, Deltras begitu luar biasa. Selalu mencoba memberikan tekanan terhadap penjagaan Agung Prasetyo. Berbahaya sekali ini. Berbahaya sempurna dari Arief Ki Eka Putra. Seorang winger yang napaknya ditugaskan oleh Indonesia untuk bermain defensif. Ya, Arief Ki Eka Putra memang memiliki kecepatan yang dibutuhkan oleh persisang. Pada saat pertandingan akan berakhir. Di mana tentunya stamina para pemain sudah mulai drop. Dan mereka dipaksa untuk terus bertahan. Pentingnya pemain seperti Arief Ki Eka Putra yang memiliki kecepatan justru diturunkan. Beni Wahyudi, luar magi mitrovic kali ini. Kembali dapat dihalau. Ini pertahanan persisang Samarina yang bekerja sangat efektif sebagai sebuah unit. Ya, tidak mudah ya memang untuk melakukan penetrasi ke lini pertahanan persisang. Di mana Luka Wana Zoha dan juga Pirinjangka meskipun tidak konsisten sepanjang pertandingan. Namun bisa saja melakukan halauan yang penting. Oh, pelanggaran nebaknya tadi dilakukan di sisi sebelah kiri pertahanan dari persisang M. Fahrudin. Dijatuhkan secara keras tadi. Dan Wasid Ropi langsung memberikan hadiah kartu kuning nebaknya. Dias Aga. Dias Aga Putra juga tidak hentinya kerap melakukan pelanggaran mendekati kotak penalti yang dijaga oleh penjaga gawangnya. Dan ini bisa berakibat fatal. Kita lihat sebuah pelanggaran lagi-lagi yang tergolong sangat keras. Terus memberikan kesempatan bagi Deltras untuk menyemakan pendudukan. Tercatat sudah empat peluang dari tenangan bebas yang terjadi bagi Deltras mendekati penjaga gawang agung pres itu. Yang memang dihasilkan karena ada pelanggaran yang terjadi di sana yang dilakukan oleh para pemain belakang persisang M. Fahrudin. Dan untuk kesekian kali ini, Konek akan menjadi eksekutor mencari cari penjaga tenangannya. Terus disini paham dengan Yuka Wanazola harus tenang tidinya kedua, satu back. Yang nampaknya berduel untuk mendapatkan bola di kotak penalti. Apakah Lansini Konek akan memberikan umpan atau keopsi tembakan langsung yang menjadi ciri dari Konek? Momen yang sangat penting itu ya, Konek membentur Mister Gawang dan kembali Mikrovic. Tenangan berpuntar, mistik tadi, luar biasa drama di Stadion Gloradelta dan terlepas kali ini. Dua lawan satu, sebuah break dibina oleh Dias Angga, umpan jauh, seri Lopiqis yang dituju tadi. Lebih dekat kepada Wahyuri, salat beruntung. Oh, apakah handball? Apakah handball dilakukan oleh Wahyuri? Penangkapan di luar area kotak penalti? Ya, menarik untuk melihat apakah keputusan dari Wasid Okidul Putra. Ya. Ya. Tidak ada nampaknya? Di dalam? Ya, kita belum bisa melihat dengan pasti. Sepertinya di garis ya? Tidak keluar dari garis kotak penalti? Keputusan yang sangat menarik, Oki tidak mengambil keputusan ini linesman tadi yang memberikan kode terhadap Wasid Okidul. Bisa jadi gerakan tubuh dari Wahyuri. Yang membuat asisten Wasid melihat sepertinya ia menangkap di luar. Namun tidak ada protes berlebih dari Wahyuri yang memang jelas tadi terlihat cukup tegang karena break yang dilakukan oleh persisa lagi-lagi mengancam gawangnya. Sebuah upaya dari Dias Angga Putra tadi. Yang hampir saja dapat menyerahkan umpan menuju seri Lopiqis untuk menciptakan goal hat-tricknya. Momen yang sangat penting memasuki 12 menit akhir dilanjutan Indonesia Super League malam hari ini. Bahaya belum berakhir bagi Deltras karena ini adalah posisi yang sangat-sangat baik bagi Sledan Lopiqis. Bukan tidak mungkin ia akan menang sekeras mungkin untuk bisa kembali menciptakan goal dan menjadikan sebuah hat-trick bagi dirinya? Posisi sentral. Sentral? Dan ada Jerry Bomecarpe juga membantu di sana. Eksekusi Lopiqis membentur tagar hidup yang dibangun oleh Wahyuri tadi. Luang belum berakhir kali ini. Kemana saat Australia, Jerry Bomecarpe coba berkreasi. Di sudut sempit tadi ada Benny Wahyuri mengamankan ini pertahanan kali ini. Umpan jauh Purwaka, Mitrovic, Lansirikone. Serangan balik coba dibangun tentuan rumah. Kembali Mitrovic melebar kali ini. Kiskil mencari Opsir karena kiskil tanggung lagi-lagi. Namun kita lihat upaya dari Mitrovic memenangkan. Possession kembali bagi Deltras Fidelardo. Sebuah mistik dari Supri membuka peluang bagi Budi. Umpan tadi dari Budi Zersono. Dapat diantipasi oleh dua pemain bertahan persis sama Rinda. Luar biasa. Intuan rumah Deltras berupaya untuk menyamakan kedudukan. 10 menit akhir nebaknya menjadi drama. Di setengah lapangan bagi tim persis sama Rinda. Lagi melebar kali ini Fahruddin. Mencari pergerakan dari James Kokolomel. Berputar tadi namun terlalu lama. Memberikan ruang bagi pemain yang sangat berpengalaman. Pihar yang akan melakukan recovery. Dan Nio Dadic. Melakukan pelanggaran terhadap Buamakarte. Tidak ingin menerima tatan dari Nio Dadic. Ingin memperlambat tentunya. Waktu bagi tim persis sama Rinda. Unggul 2-1 di Partai Tandang. Tentunya adalah sebuah catatan yang sangat baik bagi tim persis sama Rinda. Momen-momen yang menegangkan. Dimana mereka justru harus tetap mengakhiri pertandingan. Hanya diperkuat oleh 10 pemain. Tiga angka menjadi hal yang sangat penting bagi tim persis sama. Untuk mendekatkan diri dengan peringkat ke-12 Gresik United. Dan peringkat ke-11 PS-PS Pekan Baru. Apabila mereka berhasil mempertahankan kemenangan 21.29 akan mereka raih. Dan hanya tertinggal satu angka dari peringkat ke-12 Gresik United. Jadi Buamakarte kembali terlibat perdebatan dengan M. Fahruddin. Karakter yang memang sangat unik dari jadi Buamakarte. Di awal-awal aksinya bersama persisa mendapatkan banyak tengguran dan cemohan dari para pendukung juga dari tim maupun manajemen persis sama Rinda. Namun perlahan namun pasti mulai memberikan penampilan yang cukup pemukau. Membutuhkan waktu yang cukup lama baginya. Membiasakan diri dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Kembali Kone tadi berduel dengan Luke Owanazowa. Mantan centerback dari Anzi Makacikalah. Luke Owanazowa. Lopetic. Arifqi Eka Putra. Memberikan bantuan di sisi sebelah kanan kali ini. Memang sangat sulit. Bagi Arifqi untuk menguasai bola. Dikepung oleh jersey berwarna merda. Lagi-lagi. Hampir tadi Waluyo melakukan kesalahan. Isdi Antono. Yonki Arifqi. Opsi untuk tembakan jarak jauh. Bukanlah hal yang terbaru di momen seperti ini. Dan bukan kebiasaan dari Yonki untuk melakukan syuting dari luar kotak penalti. Dan terbukti memang sebuah usaha yang jauh melayang di atas mister dari Wahyudi. Wajah-wajah gusar di Royal Box melihat aksi tim Tuan Lumayan sampai menit ke-83. Masih harus mengejar tetap tinggalan satu gol dari tim tamu. Bermain dengan 10 orang. Perhizan Sambarida justru lebih efektif winner. Bermain rapat dan sangat taktis sekali. Pemainan anak asum Nisharadovic. Ya mereka terlihat justru tidak terburu-buru. Dan tidak memiliki kepentingan lagi untuk menciptakan gol. Karena memang keunggulan sementara ini justru akan mutlak menghasilkan 3 poin. Dan memang sesuatu yang mereka butuhkan. Tidak di sini Kone. Tidak sama dengan Budi gagal tadi. Bias Angga Putra langsung buang bola menuju area aman. Memiliki kesempatan dan bagi persisam untuk. Men-set ulang lini pertahanan mereka. Masih belum kehabisan akal nampaknya Pak Rudi dan Budrovic. Berdasarkan selalu untuk mencoba memberikan. Kebalasan bagi tim Delta Sido Arjo. Sebuah set up dari James Koko Lombok tadi gagal. Kiskil berdual dengan Lovicic. Dan pelanggaran harus dilakukan oleh Kiskil tadi. Tarikan terhadap senior Lovicic. Sang bintang malam ini bagi tim persisam Samarinda. Menciptakan dan dua gol. Yang nampaknya menjadi dua gol penting bagi persisam untuk mencuri kemenangan. Di kandang Stadion 2 Radio Sido Arjo. Lovicic bermain sangat cerdas di pertandingan malam hari ini. Dimana pada saat ia mendapatkan peluang. Ia justru langsung melakukan syuting dan juga menggunakan teknik yang baik. Dan kita lihat momen-momen dalam pertandingan. Aksi-aksi dari Yonky Arido. Yang meliuk-liuk. Mencoba menggongkar pertahanan tim Tuan Rumah dan James Koko Lombok. Dengan kemampuan individunya janggling yang sangat baik. Kita lihat menyeritkan Pierre Yangka. Inilah dia aksi-aksi yang tentunya hanya bisa anda saksikan di Indonesia Super League Antif. Begitu cepat pertandingan berlalu memasuki menit ke-85. Dua tim silih berganti melakukan penyerangan. Dan sejauh ini, Misha Radovic nampaknya akan mampu untuk memenuhi ambisinya. Mempersembahkan yang terbaik bagi tim Persisam di akhir tour Jawa Timur mereka. Setelah rangkaian dua pertandingan yang kurang maksimal. Kalah dengan skor sama 0-1 dan 0-1 menghadapi Persella dan Areman. Sebelumnya mereka mendapatkan kemenangan fenomenal menghadapi Metrek Kukar. Dua pertandingan yang memang terlihat Persisam tidak bermain baik. Sangat berbeda di partai ini. Kesalahannya sangat fatal dari Wahyudi. Melepaskan Jerry Boma Karpeh dan lengkap sudah. Inilah dia Jerry Boma Karpeh. Kalau boleh kita katakan ini adalah perampokan di siang hari bolong yang terjadi di Stadion Goran Delta Sino Arjo. Nisya Radovic berhasil mempersembahkan kemenangan Persisam Samarinda unggul 3-1 binder. Entah apa yang ada di pikiran dari Wahyudi. Ingin mencoba bermain cantik dan justru melakukan blunder. Dimana ia mencoba untuk melewati Jerry Karpeh yang notabene adalah seorang penyerang. Yang tentunya memiliki insting yang baik untuk mencuri bola. Dan kita lihat bagaimana Wahyudi sebenarnya sudah berada pada posisi safe. Betul sekali. Dan mencoba bermain cantik. Bisa direbut oleh Jerry Karpeh. Sangat-sangat mengherankan entah apa yang ada di benak dari Wahyudi. Dan sebuah gol yang tentunya akan menjadi sebuah catatan historis bagi Jerry Karpeh tentunya mengingatkan kita terhadap apa yang terjadi di Piala Dunia 1990 pada saat Radehi Gita. Justru direbut oleh Roger Mila pada saat itu. Dan... Pemandangan yang sangat mengejutkan. Dimana tim Tuan Rumah tertinggal 1-3. Jerry Boma Karpeh menciptakan golnya yang ke-6. Dan nabaknya gol yang terpenting sepanjang karirnya di Indonesia Super League. Reaksi dari bench. Persisa menambaknya cukup lega dengan kemenangan ini. Mio Dadic. Kembali gagal. Ya, ini merupakan sebuah titik balik dari tim Persisa Putra Samarinda. Ya, tentunya pada saat mereka tidak diperhitungkan di pertandingan ini. Dimana mereka sudah kalah dua kali berturut-turut di pertandingan away. Akhirnya, melalui sebuah strategi yang sebenarnya sangat konservatif. Dan juga terkesan begitu berani oleh Coach Misha Radowicz menempatkan tiga striker sekaligus sebenarnya dari awal pertandingan. Dan hanya bermain dengan 10 pemain. Justru warna asli dari tim Persisa Putra Samarinda ditunjukkan di pertandingan yang sangat krusial ini. Dan nampaknya ambisi untuk keluar dari tekanan zona degradasi belum bisa dicapai malam hari ini oleh tim Tuan Rumah Delta Sido Arjo. Sebuah pukulan telak tentunya bagi kepercayaan diri mereka di hadapan Delta Mania. Yang memenuhi stadion dengan warna dominasi merah. Peluang demi peluang tercipta namun gagal. Untuk dikonversi menjadi sebuah gol. Dan teriakan dari penonton. Terhadap penjagaan Wang Wahyudi memberikan tekanan tersendiri tentunya. Di lain pihak bagi tim Persisa. Kemenangan ini tentunya menjadi sebuah modal berharga menghadapi derby Kalimantan. Yang akan mereka hadapi pekan depan. Di ati Persiba Balikpapan. Sebuah turning point tentunya bagi tim asal Kalimantan Timur ini. Dimana mereka mengalami sebuah musim yang penuh goncangan. Kembali terlepas dan begitu mudahnya tekanan dari Yogi. Penyelamatan kali ini cukup gemilang dari Wahyudi. Penyelamatan yang penting tentunya bagi Wahyudi. Masih memberikan kesempatan ataupun peluang bagi timnya. Memang hanya tersisa beberapa menit. Namun apapun bisa terjadi. Dan masih saja diperkuat oleh 11 pemain. Delta Sibarjo harus berjuang lebih keras lagi. Transposit tidak terkelahkan. Di 3 partai terakhir. Rabatnya harus berakhir. Mereka harus kembali mengecap kekalahan di hadapan Delta Mania setelah terakhir. Sudiwi Jaya FC mampu memberikan kekalahan 0-1 kali ini. Persisam unggul 1-3. Memasuki menit ke-90. Sebuah back header tadi. Purwaka Yudi crossing kali ini. Dan heading penyelamatan dari Luke Ovalazoa. Salah satu orang yang nampaknya paling lega nampaknya. Setelah mencetak gol bunuh diri tadi. Dan kesalahan dari Deltras adalah ketika gol bunuh diri terjadi. Mereka tidak mampu untuk membuat peluang demi peluang yang bisa menciptakan gol. Finishing touch. Kembali menjadi kendala dari tim Deltras Ido Arjo. Tembakan langsung. Kembali. Masih berada di atas jawang dari Budi Sudarsono. Fokus utama tentunya dari Persisam kita lihat pada saat Budi melakukan shooting. Hampir setiap pemain melakukan covering. Untuk bisa mengamankan juga Agung Prasetyo. Ini yang mungkin menyulitkan para pemain Deltras ya. Dengan sekerumunan pemain Persisam Putra Samarinda mungkin membuat mereka sedikit sulit. Sedikit sulit untuk bisa menciptakan peluang ataupun gol. Suasana dari Bench Persisam yang masih belum melakukan selebrasi. Walaupun tim sudah unggul dengan skor 1-3. Joko Siddiq pemain yang baru dimasukkan. Setelah terciptanya gol ketiga oleh Jerry Boyn McCartney tadi. Kita bahkan bisa mendengar mungkin sayur-sayur rekan-rekan dari Pusamania ya. Sebanyak 4 ribu lebih yang nampaknya berpesta di stadion segiri menyambut menangan ini. Sebuah kemenangan yang nampaknya menjadi bukti bahwa manajemen tidak salah untuk mengontrak seorang Misha Radovic. Ya, pelatih baru akan makan waktu tentunya bagi dirinya untuk bisa mempersembahkan hasil yang konsisten. Sebenarnya memang dari materi pemain seperti apa yang kita diskusikan di awal Persisam Putra Samarinda memiliki komposisi yang memang sangat baik. Ya. Di mana mereka bisa saja bertengger di kelas men papan atas. Dan kelebihan dari Misha adalah membangkitkan kembali semangat. Anak-anak Persisam yang sempat terpuruk pelatih yang terkenal di Australia bersama-sama dengan Dejan Glusevic. Kala itu juga mempindah pemain-pemain muda. Dejan berpindah ke Singapura dan Misha mencoba peruntungannya di Indonesia bersama Pelita dan kali ini menuju Persisam. Dan nampaknya akan menorehkan kemenangan yang sangat penting bagi Persisam Sambarinda. Joko Sidik masih mencoba menambah keunggulan Persisam kali ini cukup terbebas. Yongki Aribowo kembali kali ini Joko Sidik. Keluang bagi Yongki. Cukup terbuka Yongki Aribowo. Tiga lawan tiga namun belum mampu untuk menambah gol menjadi empat bagi tim tamu. Sangat mengejutkan apa yang kita perlihatkan di Stadion Goro Delta. Seolah kehilangan bentuk permainan mereka. Delta Sido Arja. Dan inilah dia akhir dari partai yang begitu luar biasa dramatis dimenangkan oleh tim tamu Persisam Sambarinda. Secara mengejutkan menundukkan tim Tuan Rumah Delta Sido dengan skor satu tiga. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jagoan bola. Ayo ikut Super Sade Football Tendangan 1 Milyar. Ketik Goal Spasi A.TV kirim ke 9981. Tiga peserta terpilih akan melakukan tendangan 1 miliar. Dan berkesempatan rebut hadiah kalian lainnya. Kirim SMS-nya sekarang dan jadilah biliarder. Hmm, buah acu. Tanda ada kuman berkembang nih ya. Tuang detol anti kuman kualitas prima ke dalam bag mandi. Bunuh kuman dengan segera. Hmm, mandinya sehat. Detol melindungi. Antiseptik nomor satu rekomendasi para dokter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baru Clean & Clear Clear Fairness Moisturizer. Tetap cerah berseri sepanjang hari. Terima kasih. Siapa jejaka yang ditolak minggu ini? Kamu ingin memulangkan siapa? Aduh, robet. Maksudnya apa video kayak gitu? Dimeriahkan dua maya. Filipi Limantung malam penolakan bersama Miseda. Selanjutnya live di Anteve. 1-3 skor akhir mengejutkan kemenangan bagi tim tamu persisam Samlarinda atas tuan rumah Deltra Sidoarjo. Dan ini lagi yang statistik jalannya pertandingan. Ya, Mitra Sopola, Anteve akan kembali menyiarkan lanjutan Indonesia Super League antara PSMS Medan menghadapi persilah lamongan besok pada jam setengah tujuh malam hanya di Anteve tentunya. Pastikan jangan sampai terlewatkan ya. Ya, Mitra Sopola dan usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Marisa Jevrina harus undur diri dan mungkin Adi ada yang ingin disampaikan kembali. Terima kasih Marisa dan terima kasih Binda harus kementaraan. Ya, sama-sama Adi. Akhir kata partai yang begitu dramatis akhirnya dimenangkan oleh tim tamu persisam Samlarinda. Saya Adi Ani undur diri dan bravo, sepak bola. Akhir kata partai yang kembali menyebabkan oleh tim tamu persisam. Terima kasih telah menonton! Anda akan menyaksikan pilih-pilih mantu malam penolakan bersama Miss Sedap dipersembahkan oleh... Terima kasih telah menonton! Tahan kan orang yang bener-bener serius. Lo menurut lo gue gak serius. Ini kan gak serius. Masalahnya lo bermasalah sama Robert. Eh, eh, eh. Ada apa? Mama, Robert sudah bagus. Ada apa? Hah? Bersama. Ada apa, San? Enggak ini, Ma. Si Vidya kemarin kan bilang dia mengulangin mama-mama sama Robert. Ya, biarlah. Itu kan apa sih, Vidya? Gak apa-apa. Bukan mama memenangkan Vidya. Mama tau kan aku sayang sama Robert, Ma. Bukan mama akan pada dia. Mama tau kan? Mama yang kayak gini karena berjuang buat mama sama Robert, Ma. Aku belain mama sama Robert. Bukan, bukan mama memenang Vidya. Itu hak Vidya, bimini siapa saja. Atau mama, atau ini-ini. Itu hak Vidya. Dia kan sebenarnya rela. Mama gak belain Vidya. Nah, bimini siapa saja. Ini aja dia. Ini sedang jatuh cinta, ku tanyakan mengapa hatiku rasa, hatiku gunja, semuanya jadi sermasalah. Aku mau makan, ku ingatkanmu, aku mau tidur juga, ingatkanmu, aku mau pergi. Aku ingatkanmu, aku cinta, mengapa semua serpat kamu. Aku sedang bingung, aku ingatkanmu, aku sedang sedih juga. Aku ingatkanmu, aku sedang bosan, aku ingatkanmu. Oh cinta, ini kan bila ku jatuh, jatuh cinta. Aku pilih pilih bantu deh. Aku ingatkanmu, aku ingatkanmu. Menjadi serba salah, aku mau makan, aku mau tidur juga, ingatkanmu. Aku mau tidur juga, ingatkanmu, aku mau pergi. Apa? 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 Ada? Apa? Apa? Berhidup membingungkan. Thank you. Duo Maya, ingat kamu. Tepuk tangannya dong mana yang bergadung. Aku ingat kamu, aku mau tidur. Apa kabar pemirsaan TV dimanapun anda berada? Betul sekali. Apa kabar juga penonton di studio? Apa kabar semuanya? Apa kabar penonton di studio? Nah kembali menemani malam minggu anda. Betul sekali. Partner saya yang unyu-unyu banget ya. Melani Ricardo. Hai Mel. Hai Adit. Tadi ada yang bilang. Maaf banget pemirsa tadi ada yang bilang katanya. Karena ini kan Melani sama Adit. Ada yang bilang, eh itu Syarini sama Bubu ya? Gitu katanya. Bubu ngepet kelekebo ya. Baiklah. Yang pasti pada malam hari ini kita ketemu lagi dit. Yang pasti akan seru banget dan sangat menegangkan sekali malam hari ini. Makin kebelakang makin tegang makin seru pastinya ya. Memang biasanya kalau di belakang itu menegangkan Adit. Cucok rumpih pokoknya deh. Dimana lagi ya kalau bukan di malam penolakan jejaka pilih-pilih mantu bersama mie sedap. Puah sedapnya. Baiklah. Malam hari ini terima kasih. Akan ada caman-caman cantik disana dan juga ada enam jejaka, jejaka. Betul sekali. Minggu lalu masih tuju ya. Maaf, masih pada jejaka semuanya kan. Saya boleh tes sebentar lagi ya. Boleh tes kepribadiannya ya. Baiklah. Dan yang pasti mereka juga tidak akan kalah cantiknya nanti juga akan ada camer-camernya juga. Hai Ibu. Selamat malam Mama semuanya. Sehat ya Mam ya. Sehat. Sehat. Masih pada cantik-cantik. Agak berdekan ya Mam ya. Betul. Masih pada cantik-cantik juga kencang-kencang semuanya ya. Dan yang pasti kenapa cuma ada enam jejaka dan juga camer aja. Karena pada minggu lalu satu orang jejaka sudah kita tolak. Ya yaitu Agung dan Mama Yuli. Betul sekali. Dan formasi tiga komentator kita sepertinya agak ada perbedaan dibandingin malam sebelumnya nih. Ya. Gimana kalau kita sapa dulu sama komentator kita ya. Pol. Langsung saja yang pertama ada Mbak Dian. Selamat malam Mbak Dian di kami. Sehat ya Mbak. Oh kalau Putri Indonesia. Iya iya iya. Bingung antara sama Putri Indonesia. Atau Mak Mak Indonesia ya. Kan kalau Putri Indonesia kita Mak Maknya gini. Jadi gue bingung antara mana ya. Teh. Jangan salah. Model-model kayak kita namanya bukan Mak Mak. Ini namanya adalah Marawan. Marawan. Mak Mak Rasa Perawan. Nah. Ada lagi. Cucang gak tuh ya kan. Bener dit walaupun udah mama udah punya anak tapi semangat harus tetep anak gadis gitu dong. Ini tambah pengalaman. Betul sekali. Ini tambah pengalaman yang sudah jauh lebih banyak. Bener sekali. Tadi yang kami cantik banget malam hari ini. Bling 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 gimana gitu. Dan malam hari ini Mas Helmy Yahya juga ternyata capek sekali ya Mas ya. Maaf 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 bukan Helmy Yahya. Maaf maaf maaf. Itu kan masih muda banget. Baim Cilik itu Baim Cilik. Saya Nizam. Oh Nizam. Kita sambut Kang Denny Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Denny sehat? Alhamdulillah Syahrimin. Eh Syahrimin. Syahrini. Syahrini. Syahrini dari belakang. Dari depan Mas Syahroni ya. Gagak banget. Oke dan berikutnya. Kalau yang satu ini kita. Baiklah. Saya akan mempersilahkan. Yang sehat ya. Oke semuanya. Ayo semuanya ibu-ibu ya. Ini kalau tiap pagi di ANTV. Dia tuh betul-betul membangunkan ya. Semuanya untuk bisa berolahraga. Betul. Semangatnya itu loh ya. Berbeda deh pokoknya. Kita berikan tepuk tangan yang paling berat untuk. Fendi Rose. Bravo olahraga. Selamat malam. Selamat malam teh Fendi. Selamat malam teh. Ya itu semua juga. Peserta-peserta itu semua. Sudah saya serupus. A, back up. Skocang. Galak banget. Biar bugar. Biar bugar. Benar sekali. Baiklah kalau itu. Dan malam ini memang beda seperti malam-malam sebelumnya. Tapi sama seperti minggu lalu ya. Karena malam ini bukan para Caman yang akan ditolak. Melainkan satu orang jejaka dan satu orang mama tentunya. Atau Caman. Betul sekali. Jadi. Tetap ya meskipun yang ditolak jejaka. Tapi Pemirsa tetap memberikan dukungan untuk para Caman. Betul sekali. Gitu. Karena Caman nanti ada delapan ya semuanya. Betul. Nanti kita cari yang paling banyak dukungannya melalui SMS, polling SMS akan mendapatkan koin cinta terbanyak. Betul. Dan koin cinta ini akan menentukan siapa yang akan masuk ke zona penolakan dari ke enam orang jejaka. Itu dia. Betul. Dan ya sekali lagi pokoknya harus mulai dari sekarang nih. Kita akan mengumpulkan koin cinta terbanyak nantinya. Betul banget. Sayang sekali kalau jagoan anda mendapatkan koin cinta terbanyak sedikit dan juga akhirnya menjadi jaka paling terbawah. Aduh sayang deh. Jangan sampai ya. Makanya berikan dukungan anda sebanyak-banyaknya melalui polling SMS. Caranya gimana? Ketik PPM spasi nama calon mantu kirimkan ke sembilan sembilan delapan satu. Baiklah. Selain itu kita ingat lagi bahwa nanti akan ada games. Betul. Angel. Betul sekali Adik. Karena Angel ini akan menyelamatkan satu diantara tiga orang jejaka yang masuk ke zona penolakan. Dan selain itu kita juga menambahkan Cinderella ya. Cinderella. Cinderella ini tugasnya penting banget Mel. Cinderella ini sebenarnya Nadit kita ntar juga pengen lihat ya. Kalau yang kemarin kan minggu lalu ini Cinderella-nya sangat-sangat tegas. Iya betul. Dan juga sepertinya menerupakan apa ya toko kunci gitu di. Betul banget. Baiklah. Dan nanti Cinderella ini akan menolak satu orang jejaka diantara dua yang tersisa. Betul sekali. Nah pada akhirnya pemirsa bagi pasangan yang nantinya akan menjadi pemenang. Akan mendapatkan hadiah pemirsa kira-kira. Mau tau gak ya. Kita lihat hadiahnya. Inilah hadiah bagi pemenang pilih-pilih bantu. Satu. Satu hunian. Satu mobil untuk jejaka. Satu mobil untuk calon mantu. Uang tunai untuk ibu. Sebuah paket pernikahan. Dan sebuah paket bulan madu. Ya itu dia. Enak banget kan. Betul dit. Semuanya loh. Lengkap. Aku pikir tuh tadinya pilih-pilih mantu tuh hadiahnya paling mentok apa sih. Palingan ya. Kalau misalnya kan acara-acara tuh paling dapat-dapatnya apa sih. Mangkok cantik. Ya kan. Dapetnya tas pinggang. Payung cantik. Ternyata satu buah mobil dit. Dua. Satu untuk jejaka. Masih-masih. Satu untuk calon istrinya. Betul sekali. Wow banyak banget ya. Selain itu ada paket pernikahan juga. Aduh semuanya deh. Idaman pasangan muda. Tapi kalau kita ngomongin soal cinta nih pemirsa. Kan biasanya pasti yang namanya cinta itu tidak jauh-jauh. Ya dengan yang namanya konflik. Ya kan. Ada intrik-intrik. Betul banget. Kalau dipilih-pilih mantu malam hari ini ada konflik-konflik juga gak sih. Oh pastinya ada. Iya. Mau tau kira-kira ada konflik apa? Semua ada konflik nih. Oh. Kayaknya cuma kita berdua doang yang gak pernah ada konflik. Ngarep deh. Ngarep deh. Ngarep. Kita berdua gak akan pernah ada konflik selama gak ketahuan Mabini. Loh oke bagian langsung aja kalau begitu ya. Konflik apa? Masalah apa diantara mereka? Ini dia. Kita lihat. Yang kamu sukai pertama adalah. Robert. Artinya kalau bisa dua yang gua suka. Gua pilih Susan dan Sika. Kita ngobrol-ngobrol atau berdekatan. Berdekatan ya. Dikenal. Iya benar. Film belum mulai udah ketawa-ketawa. Gak lucu liat kamu, liat wajah. Ngomong-ngomong pake baju merah. Sama ya kita ya. Aku juga merah. Ngomong dulu kita kali ya. Kamu ngeliatinnya kayak negesin banget ya Mel ya. Kayak gak percaya gitu. Karena memang ternyata yang awal-awal minggu nih aku nonton pilih-pilih mantu kan. Yang A tadinya sama B. Tiba-tiba di tengah-tengah minggu bisa berubah gitu. Oh udah mulai. Iya kan. Karena sering berjalanan waktu kan sering terjadi problematika juga diantara mereka. Benar, benar, benar. Ini kalau berbahasa cinta apa namanya? Coba Kang Denny. Coba Kang Denny. Oh Jalarane Sokokulino. Itu dia. Benar. Jadi karena kita sering ketemu dengan jaran, akhirnya muka kita menyerupainya. Maaf, 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 maaf. Salah, 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 salah. Kayak aku pertama kali ngeliat Kang Denny kan. Pertama kan. Siapa sih? Ambrose cabang. Gitu kan. Lama-lama kan. Lama-lama peset kan Denny masuk nih diantara. Langsung. Eh ya Allah cowok udah kita dong. Nah gitu. Aku juga sama liat kan Denny. Gimana tuh gimana tuh. Awal-awalnya ini siapa sih nih cewek nih. Tapi makin lama-lama kan kelihatan. Oh kok jadi kayak jaran nih gitu. Jadi apa jadi apa? Jaran. 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 Sokokulino. Pertama Kang Denny ngeliat aku siapa nih cewek. Lama-lama baru. Oh itu bukan cewek, cowok. Gitu kan. Iya iya. Interupsi. Iya iya iya. Interupsi. Silahkan. Boleh gak sih berhenti bicara soal host sama komentar. Komentator. Boleh gak kita langsung ke peserta. Oh silahkan ya. Silahkan. Oke mau yang mana. Galak 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 galak. Nah itu mau wajikan lu. Bener bener bener. Kita panggilkan aja langsung ya. Oke Robert. Robert. Boleh bergabung sini Robert. Sama Sika. 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 Boleh. Sika. Sika kok kaget gitu kayaknya. Sini bergabung. Salah satu dari ciri-ciri galau itu adalah berpaling sebenarnya. Kenapa 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 gitu. Berpaling. Coba sih Kak di sebelahnya Robert. Oh iya iya. Coba-coba-coba sebelahan. Jadi di sini galau berpaling sih. Salah satunya kan membuat orang jadi galau. Yakin gak sih gue sama dia gitu. Akhirnya dia mulai berpaling. Nah ini udah mulai kayaknya udah ada sedikit yang berpaling. Enggak-enggak. Kang Deni saya gak setuju. Kenapa teh. Robert orangnya konsisten. Oh gitu. Takut sama pocong. Oh. Oh. Dibahas lagi. Oh kamu takut sama pocong. Iya. Itu banyak loh pada penonton yang suka pada pocong. Pocong sih. Eh. Tapi kok aneh ya. Robert. Kamu takut sama pocong. Eh. Oh iya iya. Jangan dong. Masih lah Mirda dibilang pocong. Silahkan. Gimana? Agak trauma terus. Pocong tuh kan emang serem banget gitu. Matanya hitam. Ada. Aduh. Oh gitu. Baiklah. Tapi malam ini kita gak mau ngebahas pocong. Betul. Kita mau ngebahas Sika. Sika jauh loh dari pocong. Belum tentu ya. Belum tentu ya. Ini apa yang terjadi tiba-tiba. Iya. Kalau saya ngeliat dari tayangan tadi tuh banyak sekali yang namanya kemesraan-kemesraan antara Robert dengan Sika. Iya gombal banget ya kamu. Dari awal dari mulai like masing-masing lah ya. Iya. Ini apakah memang ada gejala-gejala ke arah sana Robert? Enggak kalau masalah like pertama saya kagum aja sama Sika. Karena Sika kan orangnya konsisten. Tetap dengan faith terus setia kalem. Yang kedua emang dari minggu pertama sampai minggu ketujuh saya gak pernah ngobrol sama Sika. Jadi kesempatan dating saya pergunakan untuk ngobrol dengan Sika dan mengenal lebih deket dengan Sika. Dan hasilnya sesudah kamu ngobrol apa? Hasilnya rupanya anaknya lucu juga terus nyaman. Kayaknya ngerasain. Ya kalau ngobrol nyambung lah. Tapi kan dia udah jadian sama Faye. Kamu masih berharap gak sih? Kalau jadi sebelumnya juga udah ditekankan sama Sika. Saya gak mau merusak hubungan. Di sini kan saya cuma pengen ngobrol dengan Sika. Mengenal. Atau mungkin tadi kamu bilang kan bahwa Sika ini orangnya konsisten tetap sama Faye. Jadi kamu mencoba gitu. Ini cewek bisa gak sih gak konsisten kalau sama kamu gitu kali ya? Ngetes nih. Ngetes. Ngetes. Gimana ya? Kayak ngangkat kucing gitu ya kalau kamu. Ini kan pacaran deh. Ya kan ketangan dong. Oke. Baik 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 baik. Oh gitu. Sekarang saya mau tanya. Sekarang ke Sika. Oke Sika. Tadi katanya Robert kamu tetap menggarisbawahi bahwa kamu sudah jadian sama Faye. Memang masih? Sampai sekarang? Iya. Masih jadian sama Faye. Bagaimana hubungan kamu dengan Faye? Coba jangan ditutup mulutnya dong kita dengar. Apakah menarik? Ya penuh dengan gejolak? Atau flat biasa aja? Atau penuh dengan intrik-intrik? Ya kayak telenovelan gitu. Jujur ayo apa yang kamu rasakan. Jujur. Atau pegangan tangannya beda mungkin kalau sama Faye. Aku baru ngerasain seneng cinta sama Faye. Bener-bener lagi jatuh cinta. Jadi. Itu udah pilihan kamu. Maksudnya kamu gak akan begini loh. Kita masih punya beberapa minggu lagi. Beberapa minggu lagi dari sekarang. Untuk meyakinkan ya. Untuk meyakinkan. Masih banyak. Cakep-cakep semua loh disitu. High quality jomblo kalau katanya Mas Helmy dulu ya. Nah ini apakah benar-benar menjadi satu pilihan final kamu. Apalagi kamu saya lihat kayaknya enjoy banget loh ngobrol sama Robert. Mungkin. Enjoy. Oh gak mau kamu membandingkan kan ada sedikit membandingkan. Eh ini enak juga ya sama Robert gitu kan. Atau dua-duanya aja mungkin. Aduh. 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 Aduh.